Gue diseru banget tamu loh, gila loh Gak apa Ini dilayanin orang Jawa Iya, iya, iya Howdy Ngobrak, ngobrak Ngobrol ngaca Ngobrak, ngobrol ngaca Goverman Disokin balik lagi di Ngobrak, Ngobrol Ngaca Kali ini gue kedatakan temen gue yang Waduh ini sombong wacu, susah banget dihubungin Setiap dihubungin dia gak pernah mau Aduh Gover, apa sih Viewernya kecil lu Far, Youtube lu ganti gitu Orang lu ngehubunginnya tuh pake Eh mama butuh pulsa nih Ngapain bales Ada Alit Susanto Sekut Kita gak berdua Kita berempat, duanya lagi botol ini Iya Alit katanya gue mau 6 botol Far Gue pengen Gue pengen nginep di kantor lu katanya gitu Kapan lagi dibungkus Gover Di sobek lagi Biar ketahuan pedes Kalo pake staples Sampai karet, karetnya 2 Iya Gak ketebelan 2 karetnya Apa? Gak ketebelan kalo karetnya 4 kalo gitu Oke Iya Biar imbang Iya Liat ini di depan kita nih Kita ditemani sama Johnny Walker, Black Label Ada 2 jenis Oke Jadi ini yang menemani kita nih Bedanya apa sih Far? Wah bedanya nih kalo yang si Apa namanya Space site yang origin Ini agak fruity Oh ada Johnny Walker Ada Ada rasa Apel-apel hijau nya disini Wih Kayak di Malang Wih Kotak kelahiran Steve Jobs Kok bisa? Apple Kotak Apple Ada dimana? Di Malang Ya Boleh lanjut? Boleh Kayaknya mau ngasih produk lulis nih Yang hijau apa? Ini Lowland nih Lowland Nah kalo Lowland ini tuh Lebih apa ya Lebih smooth Gitu Iya Gue suka sih yang smooth-smooth gitu Iya Gitu ya Jadi ini ada 2 koleksi nih Berupa 12 tahun blended 4 scotch whisky Ini disebut origin series Karena masing-masing Mewakilin terasa Dari 4 penjuru Scotland Wah mantep Ada Highlands Speyside Lowland Dan Isley Jadi beda dengan Johnny Walker Black Label Yang reguler Yang sekarang nih Di depan kita nih Ini ada J.W. Black Label Speyside Origin Dan J.W. Black Label Lowland Origin Jadi Speyside Origin Punya rasa Yang light Ada fruity-fruity nya Terus ada rasa-rasa Apple hijau Sama buah-buahan lainnya nih Dibuat eksklusif Dari single malt Yang ada di daerah Speyside Dengan whisky Dari penyulingan Cardu Dan Glen Doolan Nah kalau yang Lowland Origin Punya rasa yang manis Kayak gue Karakter creamy Vanilla dan gula-gula Wow Sugar daddy Dibuat eksklusif Dari single malt Dan grain whisky Dari area Lowland Termasuk Glen Kinci Dan Cameron Bridge Wah dari namanya udah ribet tuh Tapi enak Jadi mau yang mana dulu nih? Yang sebut dulu lah Nah sini-sini Ini sore-sore gitu Ini namanya Highball Highball itu Jadi es batunya tuh mesti Mesti banyak Lihat sini Oh Iya Highball ini dinikmati Sore-sore Jadi jam-jam Ya pas lah jam sekarang nih Jam 4, jam 5 Sebanyak itu emang? Iya jadi emang Jadi menunya gitu nih Cara Eh gue lagi belajar dari bartender Oke Ya Nih Diserut aja Terus di Bentuk gelas gitu Kayak yang di abang-abang depan Disiramin Highball nih Highball Nih Mau yang ini dulu ya? Iya Oke Kapan lagi dilayanin gofar Datang ke warungnya aja Ditinggal karaoke mulu Ini tuh lo Tambahin sama Mixer Iya mixernya Ini kita pake tonic water Oh Kirain pake rode Bukan dong Itu mixernya beda Kalo ngemerkanya cork Ini spesial buat Mister Alit Susanto Yoi Sembari kita ngobrol-ngobrol Tapi gue kalo minum cepet banget sih Cepet apa? Cepet abis? Oh iya Cheers Wah ini gak boleh cepet-cepet Gak boleh cepet-cepet Harus gel ini enak Kita ditemani sama Johnny Walker Sore ini Thank you Bang Johnny Sebenernya kita Bang Johnny Ya Jadi Alit Datang kesini Punya cerita Yang sangat memilukan Yaitu Mobilnya mau goke lagi Tunggu Lo mobilnya berapa sekarang sih? Cuman dua Mercy Mini? Mercy Kebo Oh Kebo bukan Mini? Oh yang mahal Enggak Dapetnya murah Kayak lo yang dapet mobil murah P3 Kak Apa tuh? Ini pedagang pura-pura kolektor Oh iya Harus gue tiru sih kayaknya Satu lagi Chevrolet Impala Kemarin ada Holden Special juga Cuman Dijual? Iya Dijualnya itu lebih ke karena Ada orang Bandung Dia bilang Gue naksir banget teman di mobil Karena dulu pertama kali Gue punya mobil tua Adalah mobil ini Dan Pas nikahan Dia pake si Holden Special Dia dateng bareng bininya cuy Oh Terus gue pikir kayak Ini orang jauh-jauh Dateng Ngelamar mobil Ya udah kasih aja lah Jual berapa ya? Murah Beneran Di bawah cepek Di bawah cepek? Di bawah cepek Untung apa enggak? Untung Masih untung Setelah perbaikan semuanya? Setelah perbaikan Karena gue dapatnya juga murah banget Oh lu dapet 7 juta ya dulu ya? Ya Allah itu Beli Holden apa? Astrea Wah untung banyak lo beli 7 juta Modip-modip 2 juta 9 juta Jual 95 juta Gue orangnya gak seriba itu sih men Gila Wah lu Parah banget lu Cuannya kebanyakan Amin dah Cus lagi Gapan gue punya kantor segede ini Kantornya Gopar tuh keren cuy Ruangan dia sendiri 2 hektare Kamar mandi 3 hektare Dari ruang depan ke belakang Gue naik metro mini Betul tadi ya Nunggu kan? Nunggu Jadi gini Lid Ini kan Apa studio masih percobaan Gue lagi pengen bangun di atas Sebenernya Tapi belum jadi Gitu Ini yang lu vlogin kemarin bukan sih? Betul AC baru AC baru Iya AC baru Nah ini Bisa dibilang apa ya Percobaan dulu Makanya suaranya gak gede-gede Terus masih Ya masih standar lah Kayak ruang meeting nih Iya-iya Ini kan belum studio banget Ini Ini Harusnya studio foto doang Oh Studio foto doang Nanti studio buat Youtube Beda lagi Tapi lagi dibangun Pantas limbo ini kan? Iya ada limbo tuh Ini buat foto nih sebenernya Iya Lid Ngerci keboh tahun? 1970 Kalau Impalat 67 ya? 66 66 Pengennya 67 sih Pak Cuman Udah 67 enak banget loh Iya dan Susah banget nyarinya Susah banget Lu dapet dari jering ya? Dari jering Wih Waktu dia masih jomblo Katanya ini mobil kutukan Sejak saya punya mobil ini Gak pernah awet punya pasangan Kok tadi dia gitu? Iya Terbukti gak sama lu? Iya Gak gue mau pengen kayak gopar aja Asik aja Freelance aja Iya freelance Eh gak gak Iya freelance Freelance lover Kalau gue freelance lover Gue freelance lover Kalau lu tuh Apa sebutannya Freelance Franchise asmara Kalau gue freelance sulit Jadi para kolega-kolega gue itu Gue anggap Ya freelance aja Kalau magangan sebulan Freelance per project Oh iya Nanti ada probation juga Kalau toh memang Hasil kerja memuaskan Repeat order Kalau gak Ya gak apa-apa Oke Iya Namanya juga dinamik kehidupan Tapi karena ini gak ada drama Ya Kadang-kadang sih ada Jangan ngomongin Twitter Rit seberapa peran Twitter Mempengaruhi karir loh Rit Oh parah Kalau kita ngomongin karir ini Panjang banget kita ngobrol gak apa-apa Enggak Iya men Ini namanya ngobrol ngacak Jadi seberapa panjangnya Dijawadin sama gue Oh iya kemarin sama Umi Ing Hampir 2 jam kayaknya Iya Amatoro waktu itu Oh iya Wah Kacau Itu kalau gak di edit 3 jam lebih Karena ada momen kita diem-dieman Eh kok kita diem Oke Kalau ngomongin Twitter ya Impactnya apa Base-nya gue tuh memang dulu tuh Kan kuliah itu kan Gak pernah masuk ke kepala gue Bahwa gue bakal kuliah gitu Waktu gue kecil gitu Makanya gue masuk STM Karena waktu itu mikirnya Lulus STM mah gue bisa Masuk kerja Teknik Entah itu bekerja Entah bikin tempat service rice cooker sendiri gitu Iya Tapi akhirnya gue bisa kuliah Dengan segala effort yang ada Dan waktu itu gue pikir bahwa Gue gak pengen momen-momen Tiap hari gue kuliah ini Hilang gitu aja dari ingetan Makanya gue tulis Gue taruh di blog Waktu itu blognya Friendster Mungkin sebagian dari penonton gak tau apa itu Friendster Friendster itu Kalau gak salah tahun kedua atau tahun ketiga Dia mulai munculkan blog ya Ya fitur blog ya Blog dengan Friendster.com Nah itu gue tulis disitu Cukup banyak yang gue tulis Tapi yang baca adalah teman-teman yang gue tau dong Jadi gue bukain artikelnya Baca dong Baca dong Gimana Banyak yang gak komen Tapi ada juga satu dua orang yang bilang Tulisan lu bagus Sampai akhirnya gue pede Untuk lempar itu ke penerbit Cuman waktu itu Dari tahun 2007-2008 ya Gue ngelempar ke penerbit Zaman dulu tuh Kalau kita mau kirim buku Naskah maksudnya Kita harus nge-print men Hard copy Hard copy Kita kirim Nanti nunggu maksimum tiga bulan Akan ada jawabannya Kirim atau enggak Nah itu gue lempar lebih ke Dari 6-7-8 penerbit Jangankan bilang ditolak Dijawab juga enggak Tahun berapa itu? 2008 atau 2007 gue lupa Oke Sampai akhirnya 2019 Oh sebelum itu Sorry sebelum gue lempar ke penerbit Ada beberapa naskah yang gue print Gue bagi-bagi di kampus tuh Anak-anak angkatan kampus 2006 Angkatan gue dulu Pasti pada Oh jadi gerilya dulu nih? Iya Di IY dulu nih? Betul Mungkin kalau teman-teman yang Musik-musikan punk dulu Pake zin gitu kan Fotocopy Disebarin gitu ya Nah gue print Gue jilid Gue bagi ke teman-teman Enggak usah bayar Baca aja dulu nanti Yang penting ada komen Bayarnya ke gue Itu di SMA atau di kampus? Kampus Di kampus? Oke terus SMA gue STM cuy Enggak sempet gitu Oh ya STM ya Enggak sempet gitu kan Gitu kan bikin buku Bikin buku kan? Iya SMA sama Sempetnya bagi-bagi gear Bedeng STM Pala gitu Gaspare Gue jadi inget zaman STM Gaspare gue apa coba? Apa? Kepalanya MXPX Wih Yang lancip-lancip Jadi enak di Ayun Ini apa Logonya MXPX ya? Yang bocah kecil itu ya Yang rambutnya lancip-lancip Keliatnya stylish tapi berguna men Nah itu gue bagi-bagi di kampus Gue minta mereka ngasih Komen jujur gitu Lu gak narifin harga modalnya Fotokopiannya Lu kasih gue Enggak Gratis aja gitu? Iya gue yakin gak ada yang mau beli waktu itu ya Siapa gue gitu Iya Hanya sebenernya motivasi gue adalah Selain untuk mendapatkan kritik dan saran Adalah mendapatkan semangat Oke Oh tulisannya bagus Jadi gue lebih pede Untuk ngajuin ke penerbit Untuk nulis lagi Iya Akhirnya gue anjuin tuh Beberapa penerbit Dulu caranya tuh Gue belum googling penerbit apa gue Tapi gue dateng ke Gramet Terus gue cek Di belakang buku kan Biasanya ada nama penerbit dan alamat Iya Redaksional ya Betul Nah akhirnya gue kirim 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 Gak ada yang bales cuy Sampai akhirnya tahun 2009 Ada satu penerbit namanya Gradien Media Tama Nerima naskah gue Nerima naskah gue Wah gue udah seneng banget cuy Akhirnya Akhirnya buku gue bisa rilis Nah gue nunggu tuh 6 bulan Kan kalau penulis Iya Akan dapat gaji 6 bulan kemudian Setelah perhitungan dalam 6 bulan Ini laku berapa Nanti kita dapat royalti Ya cuman 10% Betul Gue nunggu 6 bulan Gue dapet duit Cuman 1,5 juta Dari royalti Dari royalti Lu pas nerima itu Bangga Sekaligus miris atau gimana Betul Waktu itu gue Mikirnya masih bangga Dalam artian ini Masih ada orang yang Mau beli tulisan gue Menghargai Iya Mau menghargai tulisan gue Dengan membeli Nah tapi Kebanggaan itu gak lama bertahan Karena Gue baca di Goodreads Review nya banyak Balikin duit gue anjing Tulisan lu jelek anjing Alay Itu buku pertama judulnya apa Shitlicious Oh shitlicious Itulah kenapa jadi ID Twitter Dan Itu Shit berarti kotoran manusia ya Tai ya Iya kalo ngomongin arti Dari Dari Perpaduan kalimat itu Shitlicious itu adalah Shit Kan kadang kita ngomongin kotoran itu Jijik Gak mau Tapi kalo Bayangin kita gak Gak bisa boker Seminggu aja Gimana hidup lu Makanya gue bilang Shitlicious Shit sometimes delicious Hal buruk Apapun yang terjadi Dalam hidup itu Sebenarnya punya Makna tersendiri Dan itu kadang juga Ada kenikmatan sendiri Gitu Every shit happens For a good reason Menurut gue gitu Karena kalo gak ada Shit Gak ada Hidup lu tuh gak berwarna gitu ya Betul Lu gak bisa belajar dari Sesuatu Betul Makanya gue juga Sangat yakin bahwa Orang Orang seperti kita Ini yang suka karya kreatif Hidup kita harus selesah Harus punya masalah Gue percaya Lid ya Hidup itu harus kayak baterai Lid Gimana tuh Harus ada positif dan negatif Itu berbarengan Karena bisa berpikir jernih Jadi Dan bekerja pada akhirnya Gitu Karena kalo kita positif terus Gak ada negatifnya Negatif itu perlu Diperlukan Buat mawas diri Oke Buat jaga-jaga Oke Gitu Buat Sikap kritis Gitu Itu diperlukan Buat yang itu aja Kalo negatifnya Kalo positif Ya Semua udah tau lah ya Biar bisa bekerja berbarengan Iya kalo terlalu positif Ujung-ujungnya kita dibegoin orang juga sih Iya cuy Iya Kan Hidup kita itu Tidak perlu menyenangkan semua orang Iya Iya kan Begitu pun juga dengan lu Tadi lu bilang Karya lu Dibilangnya Wah Apa ini jelek Segala macem Ya Mungkin dia bukan pasar lu mungkin Mungkin Iya Atau ekspektasinya tinggi Iya Nah ini kembali ke Twitter ya Iya Abis baca itu semua Instead of going down Gue baca lagi buku gue Oke Karena makin lama kita baca Atau liat ulang karya kita Kita akan lebih objektif pada diri sendiri Mungkin awal kita bikin karya Kita ngeliat Wah ini udah bagus Tapi kalo kita udah tonton Berkali-kali kita akan nemu Kurangnya dimana Salahnya dimana Akhirnya waktu itu gue nyadar bahwa Kesalahan gue adalah terlalu mengikuti Radit-adit kak Gaya nulis gue radit banget Menurut gue ya Gak akan bisa gitu Radit-radit Akhirnya apa Gue Sebagai penulis Hal yang wajib dilakukan Adalah mencari referensi Dan itu gak boleh cuman satu Jangan radit semua gitu Gue dulu baca Aditya Mulia juga Hilman Lupus Gofar Hilman Beda Buku lu kan ya Kotbah Yang gak penting itu Tapi gue pengen mengulang sih Masa-masa itu Wah nanti kita bicarakan tuh Masa-masa kemasan Twitter Iya Twitter itu asik ya Kita akan ngomongin soal itu ya Nanti ya Oke Terus abis itu Radit Yadika Lu pernah Kabarnya lu pernah Jadi resellernya Bukunya Radit Bener gak sih? Itu bena Itu bena? Itu bena Bukan lu? Bukan Oh bena ya di resellernya Betul Tapi kalo itu terinfluence banget Terinfluence banget Kalo bena Gue bisa ngeliat Waktu pertama kenal dia tuh Sangat terinfluence oleh seorang Radit Secara kreativitas Gue kadang sampe curiganya Nih orang Sangat-sangat ngagumin Radit Segininya Jangan-jangan Radit jadi bacel Mungkin Tapi Lid Pada saat coming jantan itu Semua anak muda yang cowok-cowok ya Kayaknya Wah gue pengen jadi dia deh Soalnya ini ada anak cowok yang Underground Underrated gitu kan Maco kagak gitu kan Tapi kok Bisa disenangin sama semua orang gitu kan Termasuk mungkin lu ya Iya Gue mikir Dulu kerennya Radit itu adalah Bisa mengemas Sebenernya kalo kita Ngomongin benang merah Hidupnya ya biasa Hari itu biasa aja Cuman Waktu gue pelajari lebih Dalam lagi Oh Cara dia menggambarkan sesuatunya Ini lu yang beda Cara dia menceritakan itu Oke Akhirnya Sesuatu yang kayaknya santai banget Yang biasa terjadi sehari-hari Diceritainya tuh dengan Cara dia Cara yang menarik Oke Dan faktanya Yang suka buku Kambing Jantan Waktu itu tuh juga Banyak cewek juga Dan akhirnya gue ngambil Kesimpulan di kepala gue sendiri Bahwa Oh cewek itu suka cowok yang pinter bercerita Pinter ngomong Pinter cerita Nah akhirnya Abis itu Farg Abis gue Pelajari semua tulisan Radit Gue punya kesempatan Untuk ketemu sama Radit Dan gue banyak belajar dari dia Tahun berapa tuh? 2010 2010 Dimana gak? Tau tempatnya gak masih inget? Gue diajak kerjasama Untuk bikin startup Yang nyinyu.com itu Yang ketemu sama gue di jalanan Lu naik sepeda untar Itu pertama kali kita ketemu Gue inget banget Di jalan aja Jian Depan sekolah mentari Betul Lu sama si Arief Muhammad Sama Bena Iya kita di mobil Lu naik sepeda Lu tuntun Iya sepeda untel Iya Waktu itu jamannya fiksi Iya Waktu itu gue udah liat Ini anak beda ya Ini anak spesial Seperti Holden Udah laku Eh Gue tuh kelamsi banget Anji Tuh Satu Satu kosong Belum Gue belum mabuk akhir Iya Kita gak nyari mabuk disini Iya emang Pria dewasa itu Minum Disaat kita lagi seneng Oh iya Bukan lagi sedih Itu pelarian Iya itu pelarian Dan gak akan kelar masalah Iya Dan kita akan berhenti minum Disaat kita tau kita akan mabuk Bener Biasanya kadang-kadang kita ceroboh ya Sampai muntah ya Iya Tapi yang terpenting kita adalah bertanggung jawab Oh iya Gak boleh nyetir Gak boleh dilakukan dengan bertanggung jawab Dan tau kapan waktunya Oke Itu Kapan waktunya Sekarang waktunya Karena highball Balik lagi ke Nyunyu Pada saat kita ketemu bertiga Lu kan masih di Nyunyu tuh Iya Baru Nyunyu baru mulai Arif Muhammad Bena Keribo Lu dan Radit Bener ya Iya betul Nyunyu tuh kayak Apa sih website Anak muda gitu ya Portal Portal website anak muda Karena waktu itu kita pikir kayak gini Back then In 2010 ya Kita mikir kayak Majalah-majalah anak muda Hai Aneh kayak Boleh sebut gak sih Boleh Boleh Bahkan semua media Cetak itu Mereka tidak Catch up ke digital Secara totalitas gitu Ketuali ya kayak Cuman jadi showreel doang Nah kita pikir bahwa Kita mikir ke depannya Ini makin banyak orang yang Ngeliat apapun dari smartphone Kenapa kita tidak sediain disitu Makanya kita bikin Si nyunyu.com ini Sebagai portal anak muda Tahun berapa Showreel? Nyunyu sendiri Sebenernya Kalau diwacanakan Itu dari 2011 Tapi Baru launching 2012 Oke Nah Sebenernya Kalau kita ngomongin Bisnis model Ya memang itu portal Tapi behind Nyunyu.com Akhirnya kita jadi Production house Gue sangat ingat Iklan pertama di Youtube Yang bisa di skip 5 detik gitu Itu Talentnya adalah Gue, Benda Dan Arief Itu iklan apa? Eskrim Cornetto Kalau gak salah Yang jaman Boyband lagi ngehit Ada Smash Dan sebagainya Nah kita maraudi ini Untuk iklan Cornetto Dan gue ngerasain sendiri Berhari-hari Di bully netizen Yang belum paham Gue pengen nonton Boyband kenapa yang nongol Banci-banci kayak kalian Kalau gue banci Smash apa nih Iya mereka memang maco 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 Lu sempet di Kayak gitu ya Iya Tapi good money gak Cornetto Good money Waktu itu ya Maksudnya kan Kita memang Basically Dari nyunyu ini Hidupnya kita juga Dari iklan Iya Makanya kita Kita pengen Portal ini jadi Showreel kita Bahwa kita kreatif Bisa bikin konten Gini gitu Gini gitu Gimana caranya Brand juga tertarik Untuk dibikinin konten Yang unik juga Iya Jadi sebenarnya Kayak sama aja Kayak lu bikin Kayak ginian Iya Oke Dan Ya semua orang pada saat itu ya Bisa dibilang Gak semua orang melakukannya Kalau sekarang semua orang melakukannya nih Hampir semua ya Iya Saat itu kan nyunyu Dibilang masih jarang dong nih Kolam ini Ikannya masih sepi gitu kan Masih sepi Betul Masih itu kalau ngomongin iklan dulu ya Iklan TVC Atau billboard gitu Dan We do it digitally Dan pada akhirnya Lu lepas sahamnya Gue Cabut dari nyunyu Tahun 2015 Dan Saat itu juga Akhirnya Abis-abis gue cabut Dua bulan Tiga bulan Kemudian nyunyu tutup Oke Kenapa lu slack sama yang lain Enggak Karena Bena udah cabut duluan juga Dan gue waktu itu megang Beberapa posisi kayak Editor Manager Dan juga EM Account Manager Jadi bikin strategik dan sebagainya Pusing banget Par gitu Terus gue sempet mikir bahwa Ini kalau gue Spend Effort Waktu Sekian banyak Tiap hari Tapi ujungnya duitnya masuk ke perusahaan Ini sih Enggak worth it Buat lo Akhirnya gue pikir Dengan segala effort Dimana gue tuh memang workaholic Waktu itu Kalau gue Fokusin untuk Ngasilin sesuatu Untuk gue sendiri Mungkin akan lebih baik Dan keliatan lah hasilnya ya Lebih Enak buat gue Lebih kerasa Enggak flat rate tiap bulan Jadi dari 2015 gue resign Udah mendedikasikan diri ke Jadi content creator di Youtube Waktu itu Sampai 2017 Ternyata kagak cuy Adsense gue hasilnya cuman Sejuta setengah Dua juta Tiap bulan Selama dua tahun Tempat gue pikiran Aduh salah nih gue Padahal udah istikor Salah juga Tapi itu semua berbalik Tahun 2017 Mulai ada hasilnya Mulai ada hasilnya Brand-brandnya udah mulai percaya Ke digital Mereka masang iklan Mereka Berani bayar untuk Video berbayar Akhirnya Oh ternyata Dia di Youtube Itu duitnya bukan Adsense gitu Oke Berarti bukan slack dong Enggak Enggak ada slack Gue sama Arief Sama Bena Itu masih sahabat banget Sampai sekarang juga masih Walaupun secara Frekuensi bertemu Udah sangat jarang ya Tapi secara Kalau kita ketemu Quality time Kayak kemarin gue Sama Bena ke Singapura Berdua ngobrol Ngobrol Gue ketemu sama Arief Ngobrol-ngobrol Arief ada bisnis apa Bisa gue support Ya gue support gitu Oke Kalau Bena cabut kenapa? Bena Sama kayak lo Permasalahannya? Enggak Kalau Bena Ini rahasia dapur Selekat sama Radit? Enggak Dia enggak Gila Dari nyunyu.com Kempat itu Bena Radit Yadika Lo sama Arief Muhammad Yang duluan keluar siapa? Bena 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 duluan cabut Karena Bukan selek sama Salah satu dari kalian? Enggak Itu ini lebih ke visi sih Maksudnya visinya Bena itu beda Bena kan memang unik ya Kita ngomongin kreativitas Gila Anak udah bikin konten Youtube Sebelum 2010 Jadi dia Cara dia berpikir itu terlalu advance Iya Nah untuk nyunyu kan Kita mau adaptasi dulu nih Masyarakat belum semua tau nih Belum siap lah Belum siap Bena itu udah jadi kreator sebelum ada Youtuber Dia udah pengen kesana-sana-sana Dan Dia enggak bisa tahan kalau Harus ngikutin fase kami Oh yang lambat itu Betul Agar cabut Cabut Untuk bikin sendiri Indofitgram Indofitgram Oke Nah terus Arief sama Radit Kalau Arief juga Sudah mulai sibuk dengan Personal branding dia di Youtube Ya Radit juga sudah mulai sibuk dengan Stand up comedy Kalau enggak salah Akhirnya gue ngerasa kayak Being left out ini Gitu Yang paling terakhir keluar lu? Gue cabut Paling terakhir? Tapi bukan berarti Radit dan Arief keluar Mereka enggak pernah keluar As an owner gitu Masih ada cuman Secara Kerja Ya tidak regular Kayak gue Gue memang Tiap hari Working days ada 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 sempat lu masalah enggak sih Eh lu enak-enakan Lu enggak kerja tiap hari Sedangkan gue Tiap hari kerja disini Enggak Dulu jeleknya kami adalah Kami itu passive aggressive Memang Tapi intian ya akhirnya bisa Semua meledak Ketemu bertiga Tunjuk-tunjukkan Akhirnya kelar Semuanya selesai Baik-baik Itulah kenapa Akhirnya kita bisa Tetap bersahabat Sampai sekarang Dari berempat yang paling Enggak guna Siapa di nyunjuk? Gue kayaknya Gue mah rajin dateng Tapi enggak ada Cari aman Boleh ngumpet enggak sih Disini Boleh Boleh Gue emang selalu ada Tapi enggak ada Andilnya Ini orang paling enggak kerja nih Enggak sih Enggak lu kayak ini Dari ketiga itu siapa? Ngapain sih? Direksi lah yang lain Akhirnya bubar tuh nyunjuk tuh Ya pokoknya seinget gue Dua bulan apa tiga bulan Setelah gue cabut Nyunjuk udah enggak ada lagi Websitenya pun udah down Sayang banget ya Sayang men Sebenernya kalau ngomongin sayang Ya sayang Cuman ya Akhirnya gue belajar di Jakarta sih Fargo Gue dulu beda banget Waktu jaman gue hidup di Jogja Sama di Jakarta Kalau di Jakarta kita terlalu mikirin orang Kita mati Ada saatnya kita harus mikirin diri sendiri dulu Sampai settle Baru kita bantu orang Akhirnya gitu Terkadang tuh egois tuh diperlukan Kadang Egois dan sombong itu ibarat kartu asli Dikeluarkan tuh sesekali Oh iya Kalau sering Jadi katro Iya Gue belajar tentang enggak katro itu Dari gue oper emang Gimana caranya pamer enggak katro? Bikin konten Pamer mobil Bikin konten otomotif Betul Tapi selama ini yang gue pamerin motor orang Gak apa-apa Lid Kan lu membantu Iya Membantu orang lain Iya Iya semoga begitu Iya Nah akhirnya lu sendiri nih Lid Ingat gak Lid Pertama kali lu berasa Youtube ngasilin duit tuh kapan? 2017 AdSense Atau dari iklan Yang masuk Dari video berbayar sih Oke Cuman akhirnya juga balance Karena Mulai tahun itu Konten-konten gue juga udah mulai naik Akhirnya AdSense-nya juga mulai Kerasa lah Kita gak bilang itu gede AdSense Itu gak pernah gede Gue yakin kayak Gopar juga Paling nyariin AdSense Tiga bulan sekali Empat bulan sekali Gak langsung Tiba-tiba dikeluarin Ya nanti gue bahas tuh AdSense tuh Biar kelas Oke Terus-terus 2017 itu udah mulai ada Konten-konten berbayar Disitulah gue bisa hidup Gue bisa beli Apa yang pengen gue beli Apa yang pengen Motornya yang gue impiin Iya Dan pada akhirnya Tercapai lah Alhamdulillah Iya Lu pernah ikut MCN gak sih? MCN gak Gue dari dulu yang nawarin udah banyak banget Kita jelasin mungkin sedikit MCN itu apa nih Ya teman-teman MCN itu adalah semacam kayak manajemen Yang akan mengelola konten-konten lo Sampai ke Finance lo di Youtube AdSense Jadi mereka akan Konon Mereka akan ngasih Beberapa hal Insight dari Entah itu Youtube Maupun dari Performance lo Atau yang lagi trending Bikin konten ini dong Biar rame Pokoknya kayak mereka akan ngurusin itu Memfasilitasi Memfasilitasi Dan akhirnya nanti akan Ada potongan share untuk mereka Oke Semenarik itu kenapa lu gak ambil? Gue dari dulu adalah orang yang Sebenernya lebih suka One man band One man show aja ya Udah ya 95% Youtube Konten gue Yang sekarang udah 300an Lebih konten ini Gue bisa ngeklaim bahwa Itu semua Yang ngamer-ramen Ngamer-ramen gue sendiri Yang nge-host gue sendiri Yang edit gue sendiri Kenapa kayak gitu? Karena gue gak mau Diatur orang Oke Kenapa? Karena gue pengen Konten ini Gue udah cukup lah Dengan blog Dengan twitter Konten ngikutin senengnya orang Jaman dulu ya Kalau kita ngomongin jaman dulu Gue pengen nih Konten di Youtube Ini adalah Semacam memoir gue sendiri Entah itu nanti Untuk calon anak Calon cucu Kakeknya dulu Waktu muda begini Iya Nah Ini gue boleh cerita sedikit Soal MCN ya Sangat boleh Gue pengen denger nih Jadi gini Lu pernah gabung? Ah pernah Kebetulan Jadi gini Gue tuh tidak pernah Memperdulikan masalah Duit di Youtube Litte Pada akhirnya Gue baru tau Yang namanya AdSense itu Ah apaan sih dulu AdSense Gak penting Terus tahun 2016 Baru gue daftar AdSense Oh 2016 Iya tapi kan waktu itu Lu juga belum rajin-rajin Yang bikin konten juga kan Justru lagi rajin-rajinnya Soalnya 2015 tuh Hampir tiap hari Yang di live vlog Kamera Apa segala macem Gitu kan Meskipun Gue juga gak memperdulikan Jumlah subscriber Dan viewer sebenarnya Karena gue baru nganggep Lu konten tuh Waktu mulai bahas Otomotif Dan punya konten yang reguler Regular betul Nah Pada akhirnya 2016 Gue baru daftarin AdSense Oke Nah Di AdSense Kita kan wajib Mencantumkan alamat Agar Gak agar Google Dari sana gitu kan Ngirim surat Berisi pin Iya Untuk verify Untuk aktifasi Akun lo Gitu Kalau pin itu dimasukin Akun lo aktif Bisa dimasukin duit Oke Gitu Nah karena surat itu Gak datang-datang Yaudah lah Bodo amat Kayak soleh ya Iya Bener Suratnya gak datang Akhirnya ada temen gue Temen gue Yang menawarkan untuk Gue ada MCN nih Lu ikut gue aja Ini bisa gue urus Gue ikut dong Udah nih dipegang sama MCNnya temen gue Dipegang Ya jadi sebulan tuh Dapet satu setengah juta Satu setengah juta Ini hitungan lo Far Satu setengah juta Satu setengah juta Iya Pada akhirnya MCN temen gue ini Merdir sama sebuah label besar di Rekord label besar di Indonesia Gue tau Iya pasti tau Katanya lebih enak hitungannya Aku jadi pengen nambah Iya aku juga Silahkan Gantian aku Iya 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 Tamu tuh harusnya di Gak apa-apa Harus penuh Harus penuh Harus penuh Iya Harus penuh Karena Harus penuh Karena ini adalah highball Highball tuh harus kayak Penuh gitu esnya Waduh seru banget Tamu loh gila loh Wih Dilayanin orang Jawa Iya 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 Esnya harus banyak ya Harus banyak Harus mull Harus mull Highball itu esnya harus banyak Tapi emang ternyata Beda sensasinya men Lebih smooth Iya lebih smooth Pasti Ini Karena buat Gituangin Gituangin Oke Tamu dulu silahkan tamu Baik bapak Ini cerita menarik nih Soal si MCN ini MCN oke Perlu gak sih Para konten kreator ini Masuk MCN gitu kan Untuk bisa lebih Berjaya Youtube nya gitu kan Apakah perlu atau enggak Ini gue akan bicarakan Sekarang Ini gue buka-buka aja Sekarang nih Kenapa perlu MCN Atau apakah lo perlu Atau tidak gitu Iya Balik lagi ke Temen gue yang pada akhirnya Itu perusahaan Sama si record label Besar di Indonesia Dia bilang Kata hitungannya Bakalan beda Cheers Oh this is good shit Ternyata Hitungannya sama aja Satu setengah juta Per bulan Pada saat itu Gue Gak mikirin sama sekali Ya udahlah ya Tapi lo baca kontrak gak sih Berapa dipotongnya Atau berapa Bagian lo Nah Di kontraknya itu Jadi saat itu tuh MCN tuh kebanyakan MCN Indonesia Ya kerjasama sama Believe namanya Believe yang kerjasama sama Youtube Jadi Believe itu tuh Nyecer ke semua negara nih Siapa nih yang mau jadi Partner gue nih Biar lo nyari Talon-talon sendiri Gitu kan Nah Ketika banyak orang yang Udah gak sama Believe Langsung ke Youtube nya Barulah dimulailah nih Bisnis yang seperti ini Gitu Oke Nah Saat itu ketika gue ngasih duit Satu setengah juta per bulan Oh yaudahlah Terus Agak mengganggu Ini gue gak ngomongin duit ya Tapi mulai agak mengganggu Ketika ada teman-teman gue yang Far Kok lo segi Terus sih sebulan Gak mungkin cuy Teman-teman lo yang ikut MCN juga Atau tidak? Yang tidak Ah oke Yang tidak Gitu Gak mungkin cuy Ketika tadi gitu Baru nih Gue mulai memberanikan diri Untuk Bukan memberanikan diri sih Lebih tepatnya untuk Kayaknya gue harus lebih aware Sama AdSense yang lebih Yang udah masuk deh Oke Tadi gue gak peduli cuy Dan lo tau Baru Kurang Setahun inilah Gue sendiri Serius? Kurang setahun ini sendiri Oh karena dulu terikat kontrak? Iya dan gue gak Gak mempermasalkan uang Oke Pada akhirnya Ketika Uang yang masuk Itu kok Bukan 10 kali lipat lagi Tapi kok 100 kali lipat Wah Punya kenalan ke klien dan sebagainya Ya mungkin itu akan dibantu Dicariin klien yang mau bayar Video berbayarnya Terus yang kedua adalah Mereka akan memberikan insight Konten-konten apa yang lagi menarik Dan happening Itu aja sih kayaknya Selain itu gue gak peduli Terus gue nanya nih Temen-temen gue yang masuk ke MCN nih Men lo kalo misalnya dateng Ke sebuah manajemen gitu kan Lo masuk gitu kan Gak mungkin dia gak punya Yang namanya anak emas Oke Meskipun duit itu sekarang Bagi gue adalah Yaudah buat uang-uang Beli velg aja gitu kan Bukan buat yang lain gitu kan Dan gue gak pernah Mempermasalkan Kok Bulan ini Duit gue kecil ya Dibandingkan bulan kemarin Sama sekali gak Kok viewer video ini Lebih kecil daripada Viewer video kemarin Sama sekali gak Karena Bagi gue Orgasma gue adalah Ketika mengupload Udah Sisanya gue gak peduli Satu hal yang gue belajar dari lo ya Memang itu Bahwa You don't give a damn Karena yang penting Guenya seneng Itu gue pengen menjaga Kepiuran dari Apa yang gue lakuin sih Yang penting guenya seneng Kita akan kompromi Ketika Ada video berbayar Iya Itu mau gak mau Iya kayak Mau ke sport kemarin kan Iya betul Si doyan sekali Saya modelnya Tapi kan Gue ngasih kelebihannya Oke Gue kelebihan ya Kejelekannya ya gak Gue omongin Sama Kalau gue nge-review juga gitu Bedanya review dan Omonginnya dikit lah Iya Kliennya biasanya gitu Yang baik-baik sebutin Kalau ada yang kurang Feedbacknya ke kita aja Iya Untuk kita benerin Oke Itu berarti masih punya Apa namanya Profesionalitas Karena gue Gue merasa bahwa Lu sama gue Itu gak jauh bedalit Kita kadang-kadang Berada di fase yang namanya talent Oh iya Iya Kadang-kadang di fase yang namanya Creator yang pure aja udah Yang kita pengen upload Yang pengen kita buat Apa yang kita pengen buat Tapi bareng Johnny Walker ini Gak berasa talent men Iya men Terlalu seru Iya Lagi dong Johnny Iya Gue padahal dukung banget nih Bang Johnny nih Sering banget mampir ke kafenya Daily vlog lah Langsung kita berdua malin Kopi Bang Johnny Bukan Bukan itu Batman Paris Oh beda Itu Batman Paris Beda Itu di Gading Beda-beda Ada walkernya disini Oh iya Jadi apakah Balik lagi nilet Apakah teman-teman disini Perlu MCN Buat para youtuber Menurut lu gimana? So far gini ya Dari pengalaman gue sendiri Despite of my past Being creative Content creator Di platform lain Menurut gue Sekarang brand itu Juga udah pinter Bahwa Mereka itu bisa Picking talent Atau influencer Based on contentnya Kalau contentnya Memang happening Dan viral Mereka akan dipilih Bahkan kalau kita Ngomongin korporasi Atau Misal PH Atau apapun Sekarang itu udah banyak Yang cara bekerjanya Udah bukan ketok pintu Ini showrele kita Mereka kita bikin niklan Tapi Sometimes They do their work Dalam artian Misal hari ibu Mereka bikin konten Yang viral sendiri Atau brand yang akan nyari Kalau lu Ngerasa gak punya link Coba deh bikin konten Yang memang menarik Memang bagus Yang memang bisa Nantinya mengangkat Sebuah brand Brand akan datang sendiri Oke Jadi yang diperlukan Adalah kejujuran aja ya Kejujuran Dan branding Dan branding Kalau branding lu tepat Iklannya yang datang Juga kan tepat Makanya gue dari dulu tuh Kalau iklan yang datang Juga sesuai gitu Misal Kebetulan nih ya Gue suka otomotif Gue bikin konten otomotif Walaupun gue sebenernya Gue akuin Gue gak ngerti-ngerti amat otomotif Sama Tapi gue suka Sama Sama Iya Kadang sebelum gue interview orang Yang punya mobil apa Gue googling dulu Sama Sama Tapi kita suka Suka Mau gimana Nah kita bikin konten Tentang otomotif mulu Akhirnya apa Yang datang iklan juga otomotif Alhamdulillah Dari 2017 Gue banyak dapet motor gratis Iya Kita suka Kita bikin kontennya Brand yang datang Juga sejalan dengan Apa yang kita suka Betul Jangan jadi influencer Yang asal menarik Lalu nerima endorsean Pembesar tete Buat apa Pembesar judi Wow Permensi loko BTW gue kalo ngomongin soal brand Gue memang bener-bener Piki banget Piki Sepiki apa lu Apa filternya Filternya adalah Satu itu sesuai karakter gue Atau keresahan gue Contoh ya gue Far Kalo lu inget Gue dulu gak pernah berewokan Pada akhirnya lu berewok Akhirnya gue berewok Dan itu sempet banyak Dipin sama orang Atau disave sama orang Tips untuk berewokan Iya Nah kenapa gue Gue pilih itu Waktu itu dia Si brand ini Nawarin Lu mau gak Meromohin produk gue Gue bilang Ini urusannya Sama badan Gue gak tau ini Ntar impactnya Seperti apa Gue bilang Gue mau coba Selama 3 bulan dulu Sesuai claim lo Gue record sendiri dulu Gak gue publish Kemana-mana Gue liat hasilnya apa Efek sampingnya apa Kalo udah aman Gue baru berani Ngambil Ngambil jobnya Tapi harga gue beda Karena gue udah naruh effort 3 bulan Oke Disetujui gak? Dia bilang Oke bang Kita siap Akhirnya bener Kejadian Berewok beneran tumbuh Gue taruh di youtube Viral Eh ini Ngomongin soal berewok Ya Dari gak ada Jadi ada tuh gimana sih? Ini tuh gue pake si suplemen ini Yang ngikutin si brandnya ini Tiap hari Beneran tiap hari Ini yang susah tuh disiplin ya Katanya gini Gak boleh putus Gak boleh putus Sekali putus rontok Ada yang diminum Ada yang dioles Ada yang diminum Ada yang dioles Maksudnya gak boleh putus Sampai si berewoknya Jadi keriting ya Ya katanya kalo Bulu alus udah muncul Itu gak boleh Berhenti Putus ya? Betul Kalo berhenti langsung rontok Ngulang lagi dari nol Bayangkan Dedikasi yang harus gue Taruh disitu Selama 3 bulan Ini yang harus kita Ingatkan juga mungkin ya Ke temen-temen Bahwa Kita itu influencer Kita bukan baliho Oke Kita mempengaruhi orang Bukan sekedar Produk kita tunjukin Hai Lo inget gak dulu Zaman Tahu goreng viral Tahu crispy viral Iya Gue viralin Iya Itu yang mana ya? Lo nge-tweet ya? Iya gue nge-tweet Gue pengen bantu Usaha ini nih Karena gue pikir bahwa Mereka ini Memang enak produknya Gue gak dibayar Waktu itu Memang enak produknya Tapi tempatnya Agak tersembunyi Dan baru mulai Di arah mana? Nawi Sorry Pak Fatmawati Oh iya iya Waktu itu Kebetulan yang punya Itu kenal gue Terus ngasih satu kotak Mas foto dong Sama produk kita Biar rame Dan beli Gue bilang Jangan foto Megang kotak lo doang Siapa yang mau beli Mending gue share sendiri Dengan cara lain Jadi gue foto candid Bininya tuh lagi Goreng tahu Bininya emang cantik Cuy Ya mau gak mau Gue bukan mencoba Untuk objektif Wanita ya Tapi Kita kembali ke Selera pasar Gue tunjukin Di twitter Bahwa Gue turun dari Stasiun Haji Nawi Ada tahu Lagi lapar Pengen ngemil Eh ada tahu goreng Eh yang jualan Ternyata cantik Kok mau ya goreng-goreng gini Oke Gue foto candid Gue upload Dan rame Beneran Ada yang nyerang SJW Atau feminis-feminis gitu I don't give a fuck Karena Padahal misi lo adalah Untuk ramein si Itu ya Dan lo udah izin sama dia ya Betul Karena gue Gue lihat Walaupun ini warung kecil Karyawannya banyak Dia menghidupin banyak orang Betul Kalau ini warung bisa gue majuin Kenapa Enggak gitu Kenapa enggak Dan Dan gue Tidak merugikan siapapun Dalam artian Si cewek ini pun juga fine Yang paling penting adalah Sepersetujuan Sepersetujuan Konsen Tapi kadang-kadang Udah konsen Boleh masuk Eh dispil Iya Gue gak mau bahas Jadi gue bilang ya Zaman sekarang Konsensual dan bertanggung jawab Itu gak cukup Diperlukan sikap tidak norah Untuk tidak dispil Karena itu adalah Rana privat Rana privat Betul Betul Oke Terus tau itu jadi viral dong Gara-gara lu dong Jadi viral Terus si cewek Akhirnya dipanggil Sering dipanggil ke TV Terus selain itu Dia disuruh ngisi seminar Di kampus tentang Serius loh Ci Sumpah demi Tuhan Suruh ngisi seminar di kampus Tentang apa namanya Entrepreneurship Wah gokil Dia memang lulusan bisnis ternyata Si cewek ini Oh kuliah BSI Wow Obama Eh kok BSI sorry salah Apa Bundar Bukan Yang berkelas juga sorry Yang berkelas Binus Binus Kok BSI sih Jadi menurut lu BSI gak berkelas Oh berkelas banget Apalagi Oh Obama masuk cintu Iya Iya Obama kawet Terus terus Si cewek Emang ngerti tentang bisnis Tapi ternyata dia punya kelemahan Gak bisa public speaking Akhirnya gue guide Lu guide tuh cewek Cewek tuh istrinya Istrinya si temen gue nih Oke Oke Akhirnya Ya udah Dia terima semua tawaran itu In the end Selain berbisnis tahu Dia juga jadi Entrepreneur Dan juga Pembicara Gokil Pengaruh lu Gue gak bisa Klaim itu pengaruh gue Gue juga nyadar Dia pasti punya effort Untuk itu Kalau Dan dia punya potensi Betul Punya potensi Dan punya effort Punya potensi Tapi gak berani maju Buat apa Buat apa Gitu Mas Gopar Terus pada akhirnya Virallah ini Iya Nah Oke Ngomong soal konten-konten Yang pada akhirnya Meng-influence orang Lu bilang Diri lu Influencer gak Lip? I'd like to say that Dibanding Celeb tweet Celebgram Or everything Oke ini Best from the worst Berarti ya Yap Gue dari semua itu Gue lebih suka Dibilang influencer Iya Nah lu kan penyiar Penyiar Ya sebenernya Kalau ngomongin Paling disuka ya Gue pengen Disebutnya penulis Penulis Cuman dengan Market gue saat ini Gak mungkin gue disebut penulis Karena gue lebih banyak Bikin video otomotif Dibanding nulis Kenapa lu gak coba gedein tulisan lu lagi Lid? Orang-orang sepertinya Kalian akan tulisan lu yang It is Has lu itu Iya Gini Kalau kita ngomongin tulisan Sebenernya Kalau ngomongin Alit nih Terakhir bikin buku 2014 ya Blok Buku ketiga Blok terakhir 2018 Apa 2019 Oke Apakah Alit Berhenti nulis? Sebenernya enggak Karena gue masih nulis Dalam Dalam artian Skenario Atau apapun Yang di Visualisasikan Dalam bentuk Youtube Karena mau gak mau Ini adalah tuntutan jaman Gue par Kalau Lu liat aja Gramedia sekarang 70% gadget Dibanding buku Iya E-book ya Jadi Kita sebagai kreator Idealis boleh Tapi ya Kita jangan lupa Perut juga butuh diisi Jadi Gimana caranya Gue tetap bisa nulis Dimana gue memang Suka nulis Sampai sekarang Gue tetap bisa nulis Tapi walaupun nanti Bentuknya jadi berubah Oke Ini kenapa jauh banget ya Pertanyaan pertama lu tadi Tentang Gimana Twitter impact ke lu ya Dan gue belum kelar Ini panjang dong ceritanya dong Iya Oke Bagai ke Twitter deh Iya Sekangen apa sih lu Sama Twitter 2010 2009 itu Ajir Sekangen banget Itu kayak Isinya tuh orang-orang yang pengen Nyari seneng Bukan nyari pelampiasan Atau nyari ribut Sekarang itu mah Dulu mah jarang Iya Gue blunder di Twitter Sekali doang Gua banyak sih Tapi emang itu Impactful Dalam artian Setelah 2010 Gue ketemu Radit Gue belajar Blah-blah-blah Nulis 2012 Script sheet Rilis Itu buku kedua gue Alhamdulillah Top 10 best seller Indonesia Gua akhirnya bisa Bangun rumah Untuk nyokap Serius sih Di Jogja Di Batam Dari tahun 97 Udah di Batam Udah jarang di Jawa Sejak Beliau nikah lagi Beliau Disana Sama For good For good Ya paling kesini tuh Kalau Lebaran doang Tahun lalu gak juga Terus 2014 Gue nulis lagi Relationship Alhamdulillah Top 10 best seller lagi Dan Jadi film Oke Dan gak laku filmnya Tapi Menurut gue itu Pattern Buku pertama gue gak laku Gue berjuang lebih keras Bikin buku kedua Best seller Filmnya Filmnya Gak laku Gue harus berjuang lebih keras lagi kali ini Dan pada akhirnya ketiga di Relationship Relationship Buku ketiga lo Buku ketiga gue Iya Itu gimana Menurut lo Apakah lo puas dengan Si Buku ini Sebenernya standar puas gue tuh Bukan dari gue Jadi ada Ada seorang Senior editor Namanya Mbak Windy Dia itu adalah editornya Mas Radit Oke Waktu itu aku denger Komen dia Dari Shafial Shafial itu adalah editor gue Bahwa Setelah baca buku Relationship Alit tulisannya Bisa lebih matang Dari Radit Itu kayak Braingasm Seneng gitu Jadi despite of Label Best seller or not Seenggaknya See I can do better Kalau filmnya Lo puas? Gak Gak Gue jadi pelayana disitu Aku tau Pelayan Risto Siapa yang bikin? Mas Caplu Iya Direkturnya Terus di Farlu jadi pelayana Siapa yang bikin? Alit Jadi Cuma kami doang Sebentar Iya gue juga Cuma jadi satpam Tapi beneran Gue Kalau ngomongin Puas gak puas Gak ada puas ya? Gak ada puas Karena kalau Gini Gue tuh gak Begitu suka Saat buku gue Di film Kenapa? Joke visual Dan joke tulisan Itu beda Tapi kenapa Lunteri Mbak? Karena Nah ini cerita lain lagi Script shit tahun 2012 Itu kan best seller Iya Gue dipanggil Pak Sunil Suraya Sunil Samtana ya? Sunil Soraya Sunil Soraya? Oke Nama panjangnya Sunil Samtana ya Gue gak tau Sunil ya? Gue dipanggil Lid Aku suka buku Aku udah baca bab ini Aku suka banget Ayo kita bikin film Aku bilang Ayo Pak Tapi kamu nulis skenario Tapi kamu nulis skenario sendiri ya Waktu itu gue terlalu Chicken Aduh Aku belum bisa nulis skenario Film Pak Jangan dong Akhirnya Pak Gagal Karena Pak Sunil Pengen aku yang nulis Tapi aku nolak Akhirnya Kelar Gak jadi Makanya waktu Relationship Best seller Pak Parwes Manggil Kamu mau gak nulis Aku gak mau kehilangan Lagi Momen itu Oke deh aku mau belajar Nulis skenario Despite of Itu film itu gagal Itu film itu Bukan gagal ya Gue gak bilang itu rugi sih Balik modal gak sih? Dari Sisi matematika Ya Balik modal Oke Di Indonesia Balik modal itu Itu kan udah untung ya Kalau film ya? Ya gak tau Kan lu lebih sering Main film Walaupun itu gagal Dalam artian Gak sesuai ekspektasi gue Tapi ternyata Dari skill Nulis itu Nulis skenario Gue bisa dapet Job-job lain Ada Ada ininya lah Sebagai portfolio Lu berarti ya? Betul Bisa nulis skenario Serial Web series Serial apa cuy? Web series Bukalapak Itu banyak Oke Lu yang nulis tuh? Iya Jadinya ya Itu blessing in disguise ya Kadang Tuhan tuh Seseru itu cuy Gak ngabulin doa Pertama kita Tapi dia ngasih Hal yang belum kita doa Semesta itu tuh Maha humoris tau Iya Dia bisa menempatkan Humornya Di beberapa aspek Yang tidak kita duga Betul Gimana gak humor Cowok kayak gue Yang dari dulu Selalu mikir gue tuh jelek Anjing Gue gak bisa deketin cewek Kalau gue gak strong Cowok jelek bisa apa Kalau gak strong Suka mukulin orang Untuk dapetin cewek Dan gagal gitu Akhirnya gue udah bikin Lebih jelek Lu suka mukulin orang? Waktu STM Oh Tauran Bukan Jadi gue kan Bukan mukulin cewek kan? Enggak Enggak Amit-amit jabang bayi Jangan Bahkan ngomong kasar ke cewek tuh Main fisik ke cewek jangan? Jangan pernah Jangan pernah Jangan pernah Gue ngalami Bukan karena dicintai Karena kita jangan pernah main fisik Sama orang kita sayang Betul Sayang atau tidak Tapi buat gue wanita ya Harus layak dihormati Kenapa? Karena gue dari kecil Itu ngeliat Bokap gue yang pertama Berantem sama nyokap mulu Dan waktu itu gue selalu mikir bahwa Gue gak mau gede kayak dia Gue gak mau jadi bokap? Gue gak mau gede kayak bokap gue KDRT? Gak tau ya Karena gue selalu diumpetin di kamar dulu Waktu mereka berantem Tapi yang jelas gue denger Teriakan-teriakan Dan itu gak bisa hilang Dari kepala gue gitu Dia membuat lo trauma? Iya Makanya kalau gue ngelakuin hal yang sama Gue bakal jizi sama diri gue sendiri gitu Karena gue mau jadi dia? Gak mau Oke Teriakan tuh lebih ke sakit Atau lebih ke marah? Saat itu lu denger? Iya Ada sakit Ada marah Ada sakit Ada marah Cuman gue denger ada banyak barang jatuh Ada bokap ngomong kata kotor Which ya nyokap juga sebenernya Cuman yang gue nilai waktu itu adalah bokap dulu Baru nyokap gitu Saat itu tuh Lu di kamar Apa yang lo lakuin? Nutup kuping aja? Atau mencoba bodo amat? Nyoba Awal-awal ya Cuman nutup kuping Masuk selimut tutup guling Tapi makin lama ya Jadi bodo amat Gue tetep baca komik Atau baca buku Ada fase perlawanan gak sih? Biasanya kayak gitu tuh Itu gue alami sih Gak sempet men Karena gue Bokap sama nyokap tuh Cerai gue usia 4 tahun Lawan 4 tahun Oke The thing that breaks me so hard Dan gue gak pernah Ngomong kepanapun ya par Ini gara-gara Johnny Angin ini Gue jadi gue yang jujur Apa yang lo lakuin? Bukan Apa yang bikin Gue Berbeda adalah Gue dari usia 3 tahun Gue sakit lupus Yang diserang ginjal Berarti autoimun ya? Autoimun Oke Tiap gue makan apapun Yang berbau garam Badan gue tuh langsung melepuk Dan kalau diginiin bunyi Cuk-cuk-cuk Isinya air Waktu kecil ya? Waktu kecil Gue usia 3 tahun Dan gue gak bisa blame Kayak Gue salah apa ya Tuhan I just do it Tapi in the end Sebelum gue sembuh Bokap gue cabut Itu yang menanamkan Di pikiran gue Sampai sekarang bahwa Bokap cabut gara-gara gue ya Gue nge-repotin Dia dari kecil ya Gitu Apakah dia kasarkan Nyokap itu gara-gara Gue Apakah dia capek Gara-gara gue Dan itu bikin gue Sampai Sekarang Berpikir bahwa Apa sih gunanya Gue hidup di dunia Orang tua gue aja Gue repotin Turns out Akhirnya juga Belakangan Gue berpikir bahwa Kalau Kalau Gue dari kecil aja Udah nge-repotin orang Makin kesini Gue pengen lebih banyak Bantu orang deh Gitu Berarti lo pernah Berada di fase Gue gak berguna nih Berkali-kali 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 Ketika saat itu tuh Apa yang lo lakuin deh Ketika lo merasa kayak gitu FYI Mungkin Gak tau Gue Far tau atau gak Gue dari kecil tuh Gak ada Setelah nyokap Sama bokap pisah kan Gue Gue hidup tuh Dititipin sama yang Di jogja Gitu Kecil gue di Seragen Kota kecil yang Bahkan ada listrik aja Gue SD kelas Dua atau tiga Mereka petani ya Petani Kakek gue petani Nenek gue petani Dan gue dititipin sama mereka SD Gue sampe kelas dua Kalau gak salah Tiap hari nyeker Jalan kakek ke sekolah Bener-bener nyeker cuy Nyeker cuy Dan orang kampung tuh ngaco Kadang buang beling Itu sembarangan Sekolah pinjang-pinjang Kamu kenapa Ada bolam di kaki Jadi kayak di Tipi-tipi bolang-bolang Bocah petualang Kayak gitu Lo pernah mengalami ya Pernah mengalami Waktu itu gue inget banget Kelas dua Kalau gak salah Karena waktu itu ada Pelajaran olahraga Saring main bola kan Temen-temen lain punya sepatu Sepatu bola kadang Bahkan pas olahraga Gue nyeker Gue ditendang-tenang Gue lepas Terus gue bilang ke Kakek Yang aku Pengen punya sepatu Sekolah gak punya sepatu Kakek kuning loh Kuku-kuku lepas Sana minta bapakmu Waktu itu aku Masih tau rumah bapak Aku datengin Aku tungguin Aku ketuk-ketuk gak dijawab Aku tungguin tuh Ber Jam-jam Aku nanya ke buddha sebelah Karena waktu dulu Aku tinggal disana Bapak dimana Kayaknya tadi di rumah Itu motornya ada di depan Iya tapi gak dibuka pintu Ya mungkin pergi Tunggu aja Oh tunggu Sampai menjelang maghrib Namanya bocah Menjelang maghrib Kan harus pulang Betul Iya kan Pengen sampai rumah Dimandiin kasih bedak Makan Iya Gak ada Yaudah gue pulang Sepedaan lagi pulang Hujan tuh cuy Gue nangis di jalan Kaya Waktu diharapin gak sih Bokap gue Sebenci itu ya sama gue Lu merasa bahwa Bokap lo ngumpet gitu Walaupun mungkin Waktu itu beliau pergi ya Cuman Ya karena itu tadi Gue masih menyimpan Di diri gue bahwa Bokap gue meninggalin Ke keluarga ini Gara-gara gue Gue dianggap ada gak sih Madya gitu ya Atau dia Atau dia sebenci itu sama gue Karena gue dulu Kesakitan-sakitan Oke Gitu Yaudah akhirnya Pulang nangis Naik sepeda Nangis Udah Sampai rumah Kakek nanya Dapet duit gak Buat beli sepatu Aku masih nangis doang Iya Kakek gue tuh Galaknya minta amun Gue par Serius lu Cie? Ajar gue kelas 1 ya Waktu itu Cuman gara-gara Minta duit Jangan pulang sekolah Berapa duit? 100 rupiah Pulang sekolah Gue minta Minta duit gitu Karena Duit yang Uang saku kan udah habis Gue tuh di jatah Pagi sekolah SD kelas 1 tuh Kasih duit 100 rupiah Nanti pulang sekolah 100 lagi Waktu itu Gue langsung minta duit Tapi gue belum Bantu Ngasih Minum kambing Ternat 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 kampung lah Bukan trok yang gede Tapi gue udah Minta duluan Karena waktu itu Gue canduan Tazos Atau apa Gue lupa Ciki-ciki Iya Karena gue udah nabung nih Ciki kan mahal tuh 500 waktu itu Gue udah nabung Hari kelima ini Kurang 100 lagi nih Gue mau Gak dikasih Gue bilang Aku ngatain apa Dulu gue kasar banget Ngatain nenek Pokoknya Kata kasar lah Kakek langsung Ngikat gue di pohon belimbing Nenek bantuin Pake stagien Dikelilingin lagi Dicambukin Dicambukin coy Dicambukin Dicambukin waktu kecil Ingat banget itu Gue pernah bahas di vlog Dan itu ada nyokop juga Ada nenek juga Dan Semua clarify It's true Gue gak bawa Dicambukin di pohon Dicambukin di pohon belimbing Agar gue gak ngulangin kalimat yang sama Ke mereka Terus pada akhirnya Akhirnya ya gue gak berani Ngomong-ngomong Kata-kata kayak gitu lagi Karena gue tau Seberapa mereka berbahaya Oke Ini kembali lagi Tadi yang pulang dari Nah gue tuh kayak gitu Almarhum kakek itu kayak gitu Galak banget Segalak itu Dia gak pernah Mau bilang sayang Gak Seegois itu Se gengsi itu ya Se gengsi itu Gue bisa bilang gengsi Karena belia udah meninggal Dan gue udah buktiin Waktu itu dia cuman bilang Yaudah Kalau bapakmu gak mau ngasih uang Cari sendiri Aku mikir Aku tuh masih SD kelas 2 Nyari uang dari mana Itu Singkong di belakang udah gede semua Ayo cabut Bagusnya yang waktu itu adalah Bukan nyuruh aku nyabut sendiri Tapi dia bantu Karena tau fisiku masih kecil Dicabut Cabut-cabut Ampe ini lupa semua Aku inget banget Cabut-cabut-cabut Dapet sekarang Terus diapain ini yang Besok ikut ke pasar Sekarung Bawa ke pasar Dijual Lagu 25 ribu 25 ribu Kita Habis Kan di pasar ada semua ya Ada yang beli Habis itu kita ke tempat Tokoh sepatunya Gue inget banget Sepatu pertama gue tuh ATT KW Harganya 30 ribu Nah yang gak Aku ngenambahin Aku Waktu itu kan Dia Sengaja nyuruh aku Mengingat uangku sendiri Kalo 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 Nawar Berapa Um 50 ribu Duh Duitku cuman 25 ribu Iya Nawar Riso Tapi aku pengen Sekolah pak Aku gak punya Sepatu Dari kelas 1 Ya wes 30 ribu Buat kamu Aku juga punya Anak sekolah Duitku cuman 25 ribu Pak Riso Harga modal Dia bilang gitu Iya Udah Aku bilang ke kakek Gak cukup Yang duitnya cuman 25 ribu Terus Ayang Ngeluarin duit 5 ribu Ini mau Jani aku meh tukum Bako Apa itu? Ini tuh sebenernya Aku mau beli tembako Oh Ya udah Buat kamu sekolah aja Aku gak ngerokok dulu Oke Itu Dia itu sayang Tapi gak mau bilang sayang Banyak orang Gue percaya Banyak orang Orang tuh kayak bokap gue Banyak orang tuh yang Bisa menunjukkan rasa sayangnya Tapi dengan Cara yang unik Almarhum Dengan cara yang unik Yang mungkin bagi kita adalah Itu bukan kasih sayang Tapi ternyata kok Pas kita udah tau 15 tahun kemudian 20 tahun kemudian Anjing ini rasa sayang Itu pak Itu pak Bener-bener Kayak Dulu tuh gue benci banget Kayak gue pikir Ini Hitler banget Tiga kayak gue Sampai SMA Jujur Gue kayak doain Ini orang cepet mati deh Serius lu cuy Iya Tapi Makin kesini gue Makin menyesal Karena gue makin ngerti Seberapa sayang beliau Dan mungkin ini Untuk temen-temen yang Kalian Masih punya orang tua Atau orang yang sayang Sama kalian Sekesal-kesalnya Lu pada Sama orang tua ini Makin kesini Lu bakal semakin nyesal Dan mungkin makin sayang Karena Ya Sengganggu apapun Nyokap lu Nyerewetin lu Suatu saat lu bakal kangen Saat dia udah gak bisa cerewet lagi Betul Mungkin lu cuman bisa Di batu nisan Ayo melin gue lagi Iya Dan itu Rasa menyesal tuh ya Pasti akan datang Selalu Belakangan Belakangan Dan makin lama Makin gede Karena saat kita Menghadapi hidup Kita jadi nyadar bahwa Oh berarti selama ini Didikannya bener ya Sebenernya ya Gitu Dulu gue mikir Gue ngeliat tetangganya Pengen sepatu Tau-tau dikasih ya Gue harus nyambutin singkong Kenapa hidup gue diripetin sih Gitu Dari situ pelajaran apa yang lu dapet Bahwa untuk mendapatkan hak Kita harus melakuin kewajiban dulu Atau mendapatkan sesuatu Kita harus sesahat dulu Dan itu yang bikin gue kuat di Jakarta Gue 2010 ke Jakarta tuh gak punya saudara Gak punya apa-apa pun Tiap hari gue harus naik sepeda Gak punya motor Gak punya apa-apa pun Kalau gue gak berusaha Gak punya mental yang dididik dari Eyang Ya mungkin gue langsung pulang kali Ke Jakarta Dari Jakarta Gue selalu bilang Lihatnya sama teman-teman disini Gitu kan Bahwa Keluarga adalah peperangan Yang tidak harus kita menangkan Ya Karena percuma Percuma Bagaimanapun hasilnya Lu menang Buat apa Lu kalah Buat apa Karena Mereka Keluarga lu Jadi Peperangan keluarga itu Gak harus kita menangin kok Gak harus Ngalah pun gak apa-apa Gak apa-apa Bukan sesuatu yang salah Ya cuman disitu peperangan Dimana kita kalau kalah Juga gak jadi abu Iya Tetap jadi saudara Nah Apakah sesuai dengan Artikel ini nih Cerita Alit Susanto Haus kasih sayang Ini dari Viva.co.id Iya iya Gue ingat nih foto nih Ini ini Artikel ini tentang apa nih Ini kayaknya Disadur Dari Video gue sama Bang Andika Pratama Dia dateng ke kantor Kayak EMBM Jakarta Bilang Waktu lagi main-main ya Iya Lid Gue lagi bikin channel nih Youtube Ya terus Kenapa Bang Andika Mau gak lu ngobrol di channel gue 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 Mikir Acik gue siapa diajak ngobrol Emang gue langsung tanya Ya emang gue siapa Bang Gue lu ajak ngobrol Gak apa-apa Gue pengen kenal lu lebih dalam Oh yaudah Kalau emang tujuannya itu Yaudah gue ceritain Dia nanya tentang Gimana gue bisa sampai Jakarta Dan bisa jadi orang kayak sekarang Gue ceritain dari kecil Ya Mungkin poin di Headline itu tadi Bener bahwa Alit Haus kasih sayang Ya memang gue dari kecil Yang tadi gue bilang ke Mas Gopar bahwa Bokap sama nyokap Itu bisa sejak gue Usulnya 4 tahun Ya Ya gue emang gak punya Bokap nyokap Akhirnya Dibilang ini kayak Apa ya Ya tim piatu freelance Kadang nyokap masih pulang Haus kasih sayangnya Contohnya seperti apa Gue main ke rumah temen Misalnya Namanya Supri Supri main do Oh iya bentar Tau-tau Nyokapnya Supri keluar Eh bentar bentar Disisirin dulu Ya gue gak pernah ngalamin ini Gue ngeliat Gak pernah merasakan Anjing lah Gak jadi main dah Pulang aja dah Gitu Itu salah satunya Terus Kadang Dulu sekolah gue tuh Masih pake sistem ranking Sekolah gue Memang berjadul banget Sekolah rakyat Juara 1, 2, 3 Tiap kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Itu dipanggil ke podium Catur bulan Kalau jaman gue Per 3 bulan Iya Gue juga catur bulan Iya Tapi dipanggil ke panggung Terus Dikasih hadiah Juara 1, 2, 3 Nah gue tuh Kebetulan dari kelas 1 Sampai 6 Tuh gak pernah Sampai juara 3 Minimal 2 Tapi gue gak ada orang tua Jadi gak ada yang Berada disitu Betul Jadi dipanggil ke podium Biasanya ditemenin orang tua Pinggangin pundaknya Iya Foto bareng Right Gue gak ada Gitu Bahkan waktu Itu waktu gue dipanggil ke podium Gue sampe minta tolong Ke tetangga depan rumah gue Om Temenin dia Jadi sosok jadi keluarga gue gitu Betul Nah Sampai akhirnya SMP pun gitu Gue udah Gue gak tau kenapa ya Gue dari SMP itu udah Dianggap berbakat bahasa Inggris Padahal gue gak begitu percaya Dengan bakat sebenernya Kenapa? Karena Apa yang kita ahli Itu biasanya berawal dari Apa yang kita suka Dan akhirnya kita kulik Jadi gak bisa dibilang itu bakat juga Ada prosesnya lah ya Tetap ada proses Kalau ada prosesnya Namanya bukan bakat Oke Bahasa Inggris nih Lu disangka jago nih Disangka jago Padahal kenapa? Gue dari kecil tuh suka baca Sebenernya Cuman karena gue terlalu miskin Untuk beli buku Kadang kalau bahan bacaan abis Yang gue baca kamus Jadi sebenernya SMP Gue tuh modalnya banyak Vocabulary yang bener Yang gue ingat Oke Akhirnya sering ikut Lomba debat bahasa Inggris Oh Padahal gue ingin-ingin itu lagi Anjing gue debat tuh Gak pernah pake grammar yang bener Kayak bahasa Indonesia Yang di Inggrisin Kayak tukang becak Mariboro gitu Mister 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 5.000 Iya Sir Increase becak Pak naik Becak Inggris naik Tapi memang Waktu itu Lomba debat menang SMP? Iya Dari SMP Nah gue bawa pulang Biaga menang tuh Ke kakek Karena nyokap gak ada Kakek sama nenek Nah kakek itu kembali Ke sifat kerasnya Dia itu keras Tapi sangat menghargai culture Pas aku bilang Kakek aku juara Dua nih lomba debat Bahasa Inggris Bahasa Inggris? Iya kakek Ya wos Sinawa Bahasa Indonesia ya Belajarlah bahasa Inggris terus Biar nanti kalo kamu mau Belajar kerama Inggris sama bule Kelar lagi Sampai akhirnya aku mikir Is being a good boy Not enough Ya Capek aku jadi anak baik Yang selalu berprestasi Tak ilah ternyata ini bukan orang tua Inginin gitu Mungkin dengan aku bandel Aku bisa jadi anak Yang diperhatiin Oke Akhirnya masuklah STM Nah disitu Real world Gue kenal sama Temen-temen yang kebetulan Salah Bisa dibalagi kayak Mereka mengajarkan bagaimana How to be a man Karena gue gak tau rasanya jadi cowok Gimana gue bisa tau rasanya jadi cowok Kalo gue gak punya bokap gitu Iya Dulu Gue kalo suka sama cewek Yang gue lakunya adalah Gue tungguin di depan sekolah dia Sampai dia pulang Terus gue sapa doang Hai Hai Ya mungkin orang sekarang SJW bilang itu catcalling Oke Tapi buat gue Itu saat dia Hai gitu doang Udah One day Dia dijemput sama cowok lain Naik motor Gue kejar Iya Gue cegat Gue pukulin laki nya Ngapain But 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 Ampun mas Wes ampun Ampun tenan Mas ampun Dia kan bingung Kenapa dipukulin kan Sedangkan gue sama geng Anak STM kan Iya Terus gue ngomong ke cewek Cowok lemah kayak gini Ngapain lu suka Gak bisa belain lu Kalo itu bahasa Indonesia ya Iya Gue malah ditampol Lama ceweknya Karena gue gak tau How to be a man Gitu loh Kalo bokap gue ada Mungkin gue nanya Kalo suka sama cewek Ngapain sih pak Berarti bisa dibilang Lu mencari sendiri ya Nyari sendiri Gimana caranya menjadi Lelaki gitu Bahkan mencari sendiri Bagaimana jadi Orang baik Atau buruk Gue gak tau Baik buruk pak Karena selama ini Gak diajarin siapa-siapa Betul Karena Sesimpel kayak Nyolong mangga Itu baik atau enggak sih Gue gak tau Gue harus coba sendiri Sampai dikebukin Yang punya pohon Betul Kalo udah tos minum Oh iya Maaf Terus apa pelajarannya Lu ketika Lu Mencari jati diri Sebagai laki-laki Karena kan menurut gue Semakin kita mencari diri Wah gue harus jadi laki banget nih Menurut gue tuh toxic ya Bagi Kitanya gitu Yang jelas dari saat itu Yang gue belajarin adalah Maksudnya yang bisa bikin gue berhenti Untuk mencari apapun itu Yang dianggap Kebahagiaan Perhatian orang tua Menjadi laki-laki Itu Tuhan kasih dengan cara lain Ya itu Gue dikasih kecelakaan Yang sekarang ini Membekas di muka lo Betul Yang Udah 2003 sampai sekarang 14 Eh sorry Matematika gue njelek banget 18 tahun gue pake Hansa Plus 2003 Iya 18 tahun Gue pake Hansa Plus 2003-2001 berapa sih? Iya 18 tahun 18 tahun ya? Emang ya? Oktober nanti 18 tahun 17 tahun lah Oke Yang membekas gitu Itu kecelakannya gimana? Gini Gue tuh dulu tuh Saking Merasa gak diperhatiin ya Kenapa Ditinggal terus Kenapa gue ninggalin gue Kenapa nyokap gue juga pergi terus Dan zaman itu kan Gak ada internet ya Pak ya Iya Komunikasi itu sangat jelek gitu Mungkin kalau sekarang Ditinggal-tinggal Tapi masih ada handphone Masih ada internet Masih enak lah Betul Waktu itu gue gak 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 kerap dengan itu? Sama sekali Gue berpikir bahwa I was being left out Itulah kenapa Sampai sekarang gue trauma Sama being left out Oke Gue mikir bahwa Mungkin nyokap gak akan pergi-pergi lagi Kalau Gue bandel kali ya Karena saat gue berprestasi Gue gak ada yang apresiasi Gak ada yang Orang diem aja Ya bahkan kakek gue komplain tadi Gue juara juga nyokap gak Entah itu ngirimin apa Kayak sebuah hadiah Atau pujian Tapi ketika bandel Mereka akan aware sama lu Itu yang gue pikir Jadi waktu itu gue mulai bandel Emang bener-bener bandel Jadi kalau kayak Tiba-tiba Nyokap pulang nih Bilang Masih badan dong Kok gak pernah ibadah Aku bilang Emang kamu pernah ngajarin aku ibadah Lu ngomong gitu? Nangis 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 Dan disaat dirihan nangis Entah kenapa Gilanya gue waktu itu adalah Malah gue seneng Ada kepuasan Oh ternyata Omongan gue bisa masuk ke hati ya Selama ini gue udah nyoba Menunjukin dengan prestasi Ternyata gak masuk ke hati ya Ternyata omongan seperti itu Bisa masuk ke hati Oke I'll make it worse Gitu Apa Hal yang Membuat lu menjadi orang yang Wah ini gila gue nih Ngaco banget sih Narkoba ya? Ya waktu itu Zaman STM tuh kan Namanya kumpulan anak STM Ya kita Awalnya iseng sih Maksudnya Kalau kita mau Tawuran tuh udah Jelas pikirannya bahwa Gak jauh-jauh dari darah Kekerasan Ya kan? Ya Kita butuh doping Bilbeka Anjing Megadon Eh Ini pengendar lama ya Leksotan lah ya Leksotan Tapi Kalau ada duit kadang cimeng Oke Cimeng bukan bikin slow gitu Setelah tawuran Perlu Oh Nah Lama-lama itu Jadi kayak kebutuhan Tapi itu bukan narkoba Menurut gue juga gak sih Herbal Herbal Diciptain Tuhan Kalau mau nahan ya Yang niciptain kan Oke kita Balik lagi Kita gak usah Memperdebatkan gelek ya Oke Kita memperdebatkan Leksotan aja deh Iya Pilkop lo Koplo Kok Kok Malah bahas itu sih Enggak Gue tuh penasaran Lid Karena jaman dulu kan Waktu gue SMP Gitu kan Orang-orang minum Pilbeka Biar berani katanya Iya Itu lo alami Iya Emang seberani itu Gak mikir Bukan berani sih ya Gak mikir aja Gak mikir aja Gak mikir aja Gitu loh Jadi ceroboh Gak mikir jauh Sorry Jadi gak mikir jauh Oke Oke Apakah drugs itu solusi? Waktu itu gue pikir Iya Karena Begitu kelar Tone down Nyimeng Relax Gue gak diserang sama anxiety Rasa bersalah gue Yang tadi gue bilang Oke Bahwa gue lahir itu salah Bahwa bokap gue ninggalin itu karena gue Ninggalin keluarga karena gue Bahwa Nyokap gue cabut tuh Gak ada gurua gue Itu semua ilang Jadi life Gue bisa ngobrol Sama temen-temen Seenak jidat Gak mikir lagi Urusan rumah Gitu Tapi lo rasanya itu cuma sementara? Sementara Kalau kita cuma punya satu dose Anjing Iya kan? Iya Kalau kita terusin kan gak sementara Jeleknya Karena gue kecanduan dengan ketenangan semacam itu Gue ngelakuin hal-hal yang Risknya jadi kacau Dalam artian Gue berani gadein BPKB Gadein sertifikat tanah Jadi kriminal Betul Bangsat lu gak ada yang sertifikat tanah Iya Bangsat banget Nenek gue buta huruf Masih girik dong Girik Nah Itu semua Ketahuan Setelah tahun 2003 Subuh-subuh gue dibangunin nyokap Waktu itu beliau pulang tuh Kebetulan Ramadhan Lih bangun Apa? Aku bilang gitu Ayo sahur Malas Aku bilang gitu Aku ngambil motor F1ZR waktu itu Wush Ya iklannya Apa? Matador Yoi Orange Betul motor gue ya pas orange Gue bilang Malas itu Nah karena Gue kalo udah dibangunin gak bisa tidur lagi kan Cabut lah Oh jam segini banyak nih anak-anak terik-terikan Gitu kan Gue terik-terikan dulu lah Ramadhan Terik-terikan Gue malah ngambil motor Gue keluarin dari rumah Nyokap ngasih helm Pake helm Gue tampol helm DART Melinding Nyokap nangis Gue malah happy Ngabut Nah di jalan tuh Ini kebetulan waktu itu jalannya gelap banget Gelap Ada jalan raya tapi di tengah sawah gitu Gue lagi ngebut 110 berapa gue lupa Kiri Namanya orang ngebut kan jarak pandangnya pendek Betul apalagi malam Betul Gelap ya Kiri ternyata banyak anak-anak kecil yang bawa beduk atau apa untuk sawah gitu Gue kaget langsung nganan Tapi gue udah meritungin bahwa Wah ada satu lampu nih di kiri Motor Oke gue ambil tengah Begitu udah deket Mobil cuy Rang Keluar Abis setengah badan Kaki Sini Sini Remuk Yang ini Membekas S Dua satu Yang membekas sama lu sekarang ini Iya Yang ini Pake blaster di wajah Maksudnya Itu Itu ini ngerobek ya Jadi yang gue inget Waktu itu Yang gue inget Hal terakhir adalah Gue tidur di aspal Terus Suara bapak-bapak Atau mas-mas dua Itu kayak megang bentar Wah mati kico Mereka kabur Tapi beberapa saat Kemudian gue sadar gitu Tapi buka mata itu merah Pedih gitu Terus gue ngerasa Ada yang nempel disini Gue tarik Gue kira daun atau apa Kulit gue sendiri Bangsa Panjing Abis itu Pingsan Bangun-bangun udah lima hari Di rumah sakit gue lupa Koma lu cuy Koma Lima hari Lima hari Yang depressing itu Keluar dari rumah sakit Maksudnya kayak kecelakaan itu Ya sudah lah Tapi ternyata yang Buat Broke me up Adalah setelah gue Keluar dari rumah sakit Satu Gue ngeliat muka gue Udah gak sama lagi Pas buka perban Ini masih mending cuy Ini masih ada Hansa plus Masih ada kulit disini Kalau lu perhatian Pertama gue keluar dari rumah sakit Kulit ini gak ada sama sekali Jadi bolong Merah gitu Bolong Merah Daging gitu Daging Dan kalau ada debu terbang Gue gak bisa merem cuy Tetap kelilipan Bangsat emang tuh Cobaan macam apa Gak bisa tinggal digurun Oh gue udah abis deh Sama abis Oh abis sama Yaudah Isi lagi Ya gimana enak Iya lho Kita mah kalau yang enak-enak Ya iya aja ya Ya iya Kalau udah makin disini Minum mah nyari yang enak Kalau dulu mah nyumport aja Udah seneng Iya Intinya adalah Nyari yang enak Ya Allah gue SMB inget gue Minumnya apa coba Ciu Ciu kan Baunya gak enak tuh Kayak kete Tante-tante Bekonang Iya Gimana caranya biar wangi ya Gue campur sampo Dulu kita minum Pas ketawa Ngakak Berbusa bareng Kopdar orang Ayan Jadi untuk Mengenang memori Kalau dulu Ciu Sekarang jadi walker Kita lebih Naik kelas lah Ya naik kelas Jauh Dilayanin mu Lu sama gue Far Ya gue jadi tuan rumah lit Berarti ntar Gantian gue undang lu Iya harus dong Kan lu pernah ini Pernah minta gue Untuk jadi tamu lu Untuk apa gitu Otomotif-otomotif Iya Dan gak pernah kejadian Sampai sekarang Gue nunggu itu sih Lu masih nunggu Far Iya lah Sorry Kapan dong Sorry Kadang gue tuh Jawa gue yang jelek adalah Sifat jawa gue yang jelek adalah Gampang Melihat orang Dari kesibukannya dulu Dari luar maksudnya Dalam artian Lu gak enakan Jadinya gak enak Berarti setelah dari Rumah sakit keluar Lu merasakan Ada momen dimana Gue tidak percaya jadi gak Belum Oh belum Pas di rumah sakit tuh Pembalasan yang terjadi Jadi Kan tadi gue bilang Lihat temen disisirin Iya Gue bete Lihat temen disuapin Gue bete Iya Karena gue gak pernah Kerasain itu dari kecil Pas di rumah sakit coy Nyokap tuh gak pernah Ninggalin ruangan gue Sekalipun Sehari pun Anjir Namanya orang sakit ya Iya Kan gak pernah dimandiin ya Waktu dicipingin Pake handuk Air anget Disisirin Pas sore Biar ganteng Nanti dokter akan ngecek Terus Pas mau ke toilet Karena kaki gue ini kan Hancur kan ya Kanan ya Ditata Jadi kayak Itu semua adalah hal Yang gue doain Sejak dulu Untuk didapat dari nyokap Jadi Jalan kaki ditata Gue gak tau rasanya Sebagai anak Disisirin Disuapin Dipersihin Gak pernah Dan itu semua dibales Di rumah sakit Anjir Disitu gue dapet Afirmasi bahwa Nyokap tuh ternyata sayang Berarti selama ini Dia pergi Bukan karena gak sayang Sama gue Tapi emang Butuh Nyari duit Untuk Nghidupin gue Gue dititipin Sama yang oke Beli sepatu Harus berusaha Sendiri oke Ternyata emang Triknya eyang Biar gue ngerti Untuk dapetin sesuatu Gue harus berusaha Bukan berarti My mom doesn't provide Dia ngasih duit Gue pernah merasa gini Waktu lagi Ancur-ancurnya keluarga gue tuh Nyokap tuh Cabut aja Begitu aja gitu kan Dan gue tau tempatnya dimana sih Dan kalo misalnya Gue butuh dia Gue tinggal dateng Ke rumahnya Dan bercerita apapun itu Awalnya gue berpikir bahwa Ini nyokap kayak Depresi atau Gak siap dengan Menerima keadaan ini Tapi pada akhirnya Setelah beberapa Belas tahun kemudian Gue baru Tau bahwa Ini cara dia survive Ya memang Maksudnya gini loh Untuk Adik-adik yang nonton juga Kalo kalian merasa Rumah kalian tidak nyaman Blah-blah-blah Kalian hanya belum mengerti aja Nanti kalo kalian dewasa Kalian akan mengerti Nih pesen buat temen-temen disini Soal Yang lagi masa Rebel-rebelnya nih Amat keluarga nih Gimana nih Apapun yang lo lakuin Apapun yang Lo rasa itu keren Ataupun Lo kuat melihat dunia Blah-blah-blah Keluarga itu tetep Akan jadi support system Lo yang terbaik Setok sikap apapun mereka Karena Kita udah ngalamin Gue sih Udah ngalamin Sok-soan minggat Nanti lapor juga pulang lagi Nah Jangan kalian membenci Sesuatu yang kalian belum mengerti Jangan Daripada Penyesalan itu datang Dan Terus-terusan kalian coba Payback terus-terusan Sampai kalian tua Dan itu gak akan pernah cukup Anjing ini penting nih Jangan pernah membenci Sesuatu yang belum kalian mengerti Ini penting nih Iya Nah itu yang gue lakuin dulu Gue benci sesuatu yang belum Gue ngerti Dan lo berasumsi aja Berasumsi Makanya gue lari kesana-sini Sana-sini Untuk nyari solusi Untuk diri gue sendiri Tanpa gue coba ngerti Makanya keluar dari rumah sakit Gue keluar dengan perasaan lega Makanya tadi Lo tanyakan Keluar dari rumah sakit Gimana lo liat lo sendiri Udah gak utuh Ya Muka gue hancur Ya Tapi Gue happy Kenapa? Karena gue punya Afirmasi bahwa Nyokap gue tuh sayang gue Pada akhirnya Pada akhirnya Ya Baru disitu titik Titiknya nih lo mengerti nih Ya Karena gue dirawat Sama beliau Satu Yang kedua adalah Gue inget banget Operasi gue habis 70 juta Enggak Enggak asuransi Ngintot Si Lu Lu jadi sales asuransi Di seragen sana tuh Ada yang mau beli Gitu enggak Mereka lebih percaya Si ada Si ada tuh orang mau beli Mereka lebih percaya harga cabai Enggak Dibanding harga asuransi Bepajas juga belum ada Belum Nah 70 juta Nyokap gue tuh cuman penjual Jamu keliling Bayangin aja Tukang jamu gendong Harus bayar 70 juta Betul Akhirnya apa Dia gak de-in Sertifikat sawah Untuk bayarin gue Karena gue inget banget Bodo amat mau lo edit Atau enggak Sistem medis disini tuh Aneh banget Kenapa? Gue denger sendiri Bahwa Sesekarat apapun gue Kalau Belum bisa bayar DP Gue gak akan dioperasi Gak dicariin kamar katanya ya? Ya Itu Itu happen Dan lo merasakan itu? That happens Jadi Kalau misalnya Ada orang Lo tiba-tiba Amit-amit ya Terjadi apa-apa Atau tidak Terlambat gitu kan Itu bukan Berarti salah Apakah keluarga lo tanggap atau enggak ya Mungkin terbentur sama sistem ya? Betul Dan gue gak bisa Nyalain tenaga medis Gak bisa Karena mereka bekerja dengan sistem yang ada Betul Oke Tapi itu yang terjadi sama gue Dan Gue inget banget waktu itu Nyokap bilang bahwa Waktu gue udah mulai pemulihan ya maksudnya Nyokap bilang bahwa Ibu sekarang tiap bulan harus setor 3 juta setengah Kemana? Bang Oh gade Gade Kayak gitu Kayak gitu tuh apa? Madat dan sebagainya Oh dari cek darah Cek darah Dan sertifikat tanah dan BPKB yang tergadai Ngedot Karena gue didatengin dep kolektor anjing Bangor banget anjing Semua keluarga besar gue Itu udah dulu udah ngasih cap Udah ngasih cap Gue pay Udah ngasih cap bawa Bawa nih anak nih Masalah nih Cacat Narkoba Cacat Narkoba Ujung-ujungnya apa sih? Gak bisa jadi PNS Karena PNS adalah salah satu Kepekerjaan yang didam-idam Di budaya timur kita yang tersintai ini ya Iya Ngomongin hari tua PNS Nah Waktu itu nyokap cuman bilang bahwa Sejelek-jeleknya kamu nak Iya Senakal-nakalnya kamu Kamu itu anak ibu Katanya gitu? Nyokap kalau nonton ginian gimana? Udah sering Udah sering? Udah sering Dan aku pernah bikin video sama beliau juga kok Ngomongin tentang Kan dulu aku pernah bikin Draw My Life kan Tentang bagaimana Gue nonton Anak petani Iya Gue nonton Itu sedih balci Dan itu banyak yang bilang Itu viral ci Ini huwaks Ini huwaks Ini huwaks Makanya Karena banyak yang bilang Lu melebih-lebihkan cerita Betul Makanya gue pulang kampung Gue langsung interview nyokap gue Apa yang terjadi? Apa? Dan nyokap Said the exact Thing What she said to me After That hospital Mau gimana pun kamu anakku Mau senakal apapun Kamu itu masih anak Nanti kalau kamu udah dewasa Juga kamu akan berubah Seburuk apapun kamu masih anakku Seburuk apapun kamu masih anakku That's my man That's my man Dan itu Ngasih aku power Untuk Bangkit Dalam artinya Saat semua keluarga aku berpikir Bahwa aku kan jadi sampah Aku gak bisa jadi PNS Fuck PNS thing I will do something better Makanya lulus STM Gopay Di kampungku waktu itu Gak semua anak bisa kuliah Mereka Waktu aku perhatiin ya Lulus SMA Paling sukses Kalau kita ngomongin Level paling sukses adalah Jadi TKI Betul Aku berpikir bahwa Gak Aku gak mau jadi TKI Makanya waktu itu aku bilang ke mama Mama Maafkan anakmu ini Mungkin lulus STM Gak bisa bantu orang tua dulu Aku ingin mengejar impianku dulu Dengan cara kuliah Mama gak harus Ngorbanin apapun Untuk bayar kuliahku Atau apapun Aku akan bekerja dan kuliah Dengan caraku sendiri Yang aku pengen mama Korbanin saat ini adalah Waktu dulu Biarkan aku bekerja Dengan caraku Jalanku Mama waktu itu bilang bahwa Mama masih pengen bantu kamu Soalnya mampu mama Kalaupun ada kurangnya Kamu usahain sendiri silahkan Makanya waktu itu Gopar bisa tanya ke semua teman kuliahku Bahwa Kebetulan waktu itu Aku sebenarnya pengen masuk ke kuliah psikologi Jurusan psikologi Karena aku ngefans banget sama Sigmund Freud Tapi Aku break Jadi lulus STM itu 2005 Setahun aku kerja Apapun itu Kadang jadi tukang Naikin pasir ke truk Kadang jadi Bantuin orang yang bangun rumah Dapet duit 25 ribu per hari waktu itu Aku tabung Untuk Bayar uang gedung Waktu itu Uang gedung psikologi lebih mahal Akhirnya Gua bisa masuk ke Universitas Sanata Dharma Angkatan 2006 Di pendidikan bahasa Inggris Jurusannya Tapi It's not the end Gua harus FKIP itu kebetulan memang dibentuk Jadi kita sebagai guru ya Mulai jam 7 pagi Kuliahnya Kelar jam 2 Dan itu selalu Pasti tuh Pasti Gak ada kuliah sore Nah dengan itu Gua lebih enak Enak itu dalam artian Nganyambi Bisa nyambi Gua jam Sorry Jam 3 Kalau gak salah 3 Gua kerja di Saffir Square Sekarang udah jadi Lipo Mall Namanya di Jogja Sebagai line runner Bowling Anjing Ya serius-serius loh Serius Lu pernah kerja disitu Yap Dan masih ada Saksi hidup Ngapain gua bohong Soal itu Gue kuliah Dari jam 7 sampe jam 2 Abis itu jam 3 Gua jadi line runner Bowling Sampe jam 11 Pulang jam 12 Gua ngerjain tugas Sampe jam 1 Jam 7 bangun lagi Like Every fucking day Ini Ini anjingnya nih ya Gua kenal dia bertahun-tahun Tapi gua baru tau Cerita dia tuh Sekarang ini Ngapain gua ceritain Kalau gak ditanya Gak Maksudnya gini Men Itu tuh ibar kata Fairytale banget gitu Gak ada orang yang bisa sanggup Ngejalanin semua ini gitu kan Kalau sekarang mungkin Lu akan dibikin konten tiktok Lu benci sama orang tua lu gitu kan Ya Tapi Lu dulu tuh menjalannya dengan Apa yang lu percaya gitu Apa yang membuat lu bisa yakin Dengan Yang lu alami ini Gua bisa gitu Apa yang membuat lu yakin Karena gua dulu udah nyoba Waktu Keluarga gua Tetangga gua Bilang bahwa gua sampah Apalagi kalau ngomongin orang kampung Narkoba Bla 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 Ujung aja bakal jadi maling Itu yang paling nyakitin gua Ngebuktiin itu Salah Apa yang bisa gua lakuin gitu Selain menunjukkan Bahaya gua bisa pulang dan sukses Oke That's why I I work my ass off Gua gak punya kehidupan masa muda Pai Kalau kita ngomongin Semester awal kuliah Bandel-bandelannya kemana Ketempat Gua gak punya Pergaulan apa gitu Mungkin beberapa temen angkatan gua Bilang gua cupo Hidupnya kupo-kupo Biasa kalau di Jogjawa sih Boshe gitu ya Ya Kuliah pulang Kuliah pulang Kuliah pulang Ya itu gua Ada gak silat yang Yang sampai sekarang lu ingat Ada orang yang Ada silat Ngapain lu nanya silat Nama gua tuh emang aneh sih Ada gak silat Tapi waktu gua bilang mereka Panggilnya Al aja Ada gak sial Iya Kalau silat Itu aneh ya Enggak Yang gua pengen tanya adalah Dari semuanya Tanggal lu Keluarga lu Atau temen-temen terdekat lu Atau siapapun itu Yang bikin Perkataan mereka tuh Anjing gua down banget Sini Secuek-cueknya kita Pasti ada satu Momen dimana kita Anjing gua down banget Ya inget Gua inget Sangat inget Jadi Setahun setelah gua kecelakaan Dengan Utangnya Sekian juta itu tadi Beliau Nabung lagi Oke Untuk operasi Kedua Oke Cangkok Kelopak Mata Diambil dari dada gua nih Oke Gua lupa berapa puluh juta Waktu itu Sebagai penjual jamu ya Udah di operasi tuh Pulang dari rumah Sorry Pulang dari rumah sakit Tiga minggu gua buka perban Dibuka lah itu Ini yang cangkok Cangkok dari sini Ternyata masih ada tetangga Bisa dibangang saudara Agak jauh Tapi masih saudara sih Iya Bilang bahwa Hah Buang-buang duit rupamu podowai Mukamu sama aja Oke What hurt me Was not I am being Different Tapi lebih ke Ini effort ibuku loh Kamu Anggep itu Gak guna Waktu itu dokter bilang bahwa Ini harus di operasi Sekali lagi Nah ini jawaban ya Kenapa aku Pakai plaster Sampai sekarang Karena gak aku plasterin Aku tuh Menangis abadi ini Kayak kutupan Keluar air terus Keluar air terus Karena kelenjar kelopak Kain mataku tuh Ngadepnya keluar Yang impactnya Selain aku nangis terus Mataku kering terus Merah terus Iya Makanya harus di Plaster Ini solusiku Orang goblok aja sih Narik kelopak Biar mataku tetap basah Sebenernya bisa di operasi lagi Sebenernya bisa Sekali lagi Waktu itu Mama insist juga Berang Ayo operasi Operasi lagi Waktu itu aku mikir bahwa Utangmu udah banyak Banget Jangan deh Jangan deh Gue gak mau nambahin beban Gak mau nambahin beban Gak mau Yang berikutnya adalah Aku Aku tau bahwa Orang-orang yang tidak Mengenal kami Akan melihat bahwa Mukanya Lid sama aja Aku takut Beliau Mama aku tuh Orang yang gini Biar aku dulu pernah Nge-tread bahwa Pernah Waktu tinggal di Jakarta Gaji pertama aku dari Nyinyu aku kirim ke beliau Beliau malah-malah marah-marah Kenapa? Kamu itu siapa? Kamu itu di kota orang Kamu masih butuh hidup Gak usah ngasih aku apapun Aku masih bisa hidup Kata cengkap Pakailah uangmu Tafung lah Untuk mengejar impianmu sendiri Maksudnya Lu tuh merasakan itu Dan lu pernah melewati itu Banyak orang yang tidak bisa melewati itu Ada yang Ya Gue tau gitu Kesedihan Keterpurukan tuh Tidak bisa dibandingkan Tapi banyak orang yang Baru segini doang Levelnya tuh udah kayak Merasa orang paling menderita sedunia gitu Standar kekuatan mental orang Beda-beda Betul-betul Jadi maksud gue gini loh Maksudnya ada orang yang pernah Lebih dari itu Dan bisa melewati gitu kan Dan lu udah membeberkan caranya Tinggal gimana caranya kita siap atau tidak Melakukan itu Dan lu Melakukan itu karena kondisi Lu harus melakukan itu Bukan karena lu mau Karena lu harus Maksud gue Maksud gue Lu tuh bisa melakukannya gitu Kenapa orang-orang enggak gitu Ya itu standar mental Bagaimana mereka dididik Bagaimana Dimana mereka Tumbuh Itu beda-beda I can Recklessly say Orang hidup di kota Sampai orang di kampung Beda Saya seragen Beda Kekuatan mentalnya beda We still live Kalau lu gak kuat Lu mati Tapi lu sayang sama nyokap Banget Sampai sekarang Sampai sekarang Dengan apapun yang telah terjadi Gini pak Waktu itu Waktu itu aku udah punya Keputusan bahwa Mama gak usah kerja lagi aja Aku udah bisa kerja Aku punya uang Aku bisa provide mama Uang untuk hidup Tiap bulan Nah itu salah satu Kegoblokan anak muda sih Merasa bahwa mereka mampu Dan bisa Dan bisa Mewakilkan kebahagiaan Dengan Uang yang mereka punya Waktu itu Aku minta adikku Untuk umpetin Semua Barang Untuk Pakai dagang mama Udah gak usah jualan Mama istirahat aja Aku kasih uang Kamu mau makan Silahkan Kabarin Apa yang terjadi adalah Mama aku sakit Karena Dia udah Lebih dari dua dekade Jualan jamu Gak mau berhenti Mama waktu itu Akhirnya bilang Aku nyerah mas Mama jualan jamu Bukan untuk uang Tapi mama Pengen ketemu Orang-orang yang mama sayangi Orang yang percaya Kesehatan mereka Dari jamu mama Nyokap bilang gitu Wah gogel sih Jadi Beliau Makanya kadang tetangga Masih ada yang ngomongin Ahli itu Sukses di Ipokota Bisa bikin rumah Bagus untuk ibunya Tapi ibunya Masih jualan Iya Kalau belum Mungkin aku dah Sekarang aku bilang Ngintot Ibu ku tuh Kalau gak jualan Malah sakit Iya Dia bukan jualan Untuk nyari untung Tapi itu udah rutinitas Sekian puluh tahun Yang harus dia lakuin Ketemu orang-orang Yang dia cintai Yang tiap hari Nemenin Karena anaknya Gak bisa Nemenin Segitunya sih Hubungan lu Sama bokap Lu gimana Bokap kanong Enggak dekat Sosial medianya Dia lagi happy Atau gak ya Kalau dia lagi gak happy Gue bakal bersyukur Tapi kalau dia bahagia Gue bakal lancur Nah Dibanding membenci Gue lebih Menganggap Lebih suka menganggap Orang gak ada Oke Daripada bikin lu Sakit hati Ya Hating someone Is Exhausting Buat gue gitu Jadi Mending gue fokus Ke orang-orang yang gue cintai Dan apa yang gue Cintai untuk lakuin Lid Ini kan Gak semua orang Tahu cerita ini Lid They don't need to know Actually Kalau mereka Tanya Biasanya baru gue Jelasin Karena Buat apa sih Gitu kadang gue mikir Gak maksudnya Apakah lu sama Orang lain Tertutupin Lid Atau gimana Lid Ya sometimes Kenapa Bener-bener Gue percaya Karena gue gak mau Dianggap lemah Gue gak mau Dianggap sebagai Survivor Ngapain Karena Kan wajar Takut punya privilege Yang gak layak Gue dapetin Wah lu pernah mengalami Hal ini nih Jadi gue kasih hal ini nih Takutnya Bikin gue Jadi lebih lemah Hmm Oke Don't treat me Differentially Because I have thrown hell Gak usah Itu berarti Sebuah ketakutan dari lu Atau sebuah Tembok yang lu bangun Dengan sendirinya Yang gak tau kenapa Itu secara psikologis Memang Tembok yang otomatis Terbangun aja Oke Tapi memang Gue gak suka di Anggap sebagai Orang lemah Sebagai orang yang harus Dispesialkan Gue gak suka Dari dulu Tapi Lid Gue Belajar dari hidup Lid ya Karena Kita tuh ternyata tuh Harus sharing sama orang I know Dan gue Susah percaya sama orang Makanya Pun dengan gue Nah Makanya gue memang ada sih Temen cerita Tapi gak Gak sedip itu Ya Dan gak banyak Lu percaya gak sih kayak Gue tuh kalo misalnya Mau cerita sesuatu Sama temen gue Anjing gue ntar Bakal nambahin drama Namanya gue simpan sendiri deh Ya Gitu gak sih Iya 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 Jadinya You know what I really hate Crying in front of People Apalagi orang yang kerja sama gue Iya Lid Tapi itu merasa Kita akan berada di satu fase Dimana kita merasa bahwa Kita bukan kuat Tapi sok kuat Lid Aku antul lah Gue udah sering denger itu Lu gak apa-apa Mau dibilang sok kuat Atau apapun Fortress gue tuh Ada di family Saat mereka fine Ya udah Oke Melihat ke sukses lu sekarang Lid Nyokap bangga Ada di vlog gue Nyokap waktu itu Bilang bahwa Di luar material ya Dia bilang bahwa Mama bangga Bahwa Mas Alid sekarang bisa Menjadi apapun yang dia mau Mama bangga bahwa Mas Alid bisa memberikan apa yang Mama inginkan Bahkan sebelum Mama bilang Mama bangga bahwa Selama ini yang Mama pikirkan Tentang Mas Alid itu Ternyata benar Poin terakhir Itu paling 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 kena Iya Karena disaat semua orang Gak percaya gue Ya cuman nyokap yang percaya Bahwa I do believe you as a son Whatever you do Out there You are still my son And someday you'll be different You'll be better And then I profit it I profit it You're my man Lagi bang Joni Gila sih Kopi Joni parah Bukan dong Itu yang dikelapakan sih Lid apa yang belum Lo capek nih Lid sekarang Karena kan banyak banget dari lo yang Orangnya tuh sangat ambisius sekali Kalau gue liat ya Ya Allah Enggalah Satai gue hidupnya Mudah Lo tuh pasti pengen punya Gue tuh harus ABCD gitu kan Di tahun sekian sekian Lo ada gak sih kayak gitu? Ya Sebagai orang yang Pernah sangat miskin Impian gue tuh simpel banget Bahwa hidup Pengen jadi orang kaya? Saat gue tua Gue punya hidup yang Aset yang cukup Untuk hidup yang cukup Oke Nah Makin gue sering Monderma di Jogja nih Gue tuh pengen banget Cita-cita gue adalah Bikin villa Atau hotel kecil Ya di Jogja Sebagai orang yang udah Di Jogja Satu dekade lebih BTW KTP gue udah Jogja Gue lahir di Sragentina Dan gue gak pernah Dina itu Ya it's true Gue pengen Di usia tua gue tuh Gue udah tinggal di Jogja Dengan bisnis gue Semacam AirBnB Or everything Iya Dan punya mobil tua Banyak disitu Dengan garasi yang proper Iya Untuk disewakan Ke para turis Ah oke Karena gue ngeliat Jogja Sekarang tuh kayak Apalagi dalam Rerode It's no longer Jogja Banyak bangunan Sejarah hilang Banyak bangunan baru Dengan desain yang Mediterranean Yang sangat aneh Menurut gue Gue pengen Tinggal di pinggiran Jogja Dengan tempat penginapan Untuk para orang-orang Luar yang pengen Menginap Melihat sawah tiap hari Dan mobil-mobil klasik Sebagai add-on Oke Makanya gue beli Mobil klasik itu Bukan untuk dijual lagi Tapi gue pengen Itu jadi aset Untuk ke depannya Wah Karena ada cita-cita disitu Iya Karena gue ngerasa kayak Gue udah mulai kerja keras Dari gue kecil Waktunya gue pensiun Di ini lah Iya Dengan damai Bayang-bayangan lu tuh Kalau lu pensiun tuh Lu mau ngapain Selain punya penginapan Dan aset mobil tua ini Lu akan ngapain nih Bayang-bayangan lu I do extreme sport Kayak gimana Pengen belajar para layang Enggak Sebenernya pengen Explore Indonesia Dengan mobil Makanya kemarin gue ke Solo Ngobrol-ngobrol tentang VW Kombi Pengen bangun VW Kombi kan Per fan Pengen lu menjelajah Pengen menjelajah Tapi kan hobi lu udah extreme tuh Drone Eh Drone kok mobil Maksudnya extreme gitu Yang ada hobinya gitu kan Itu hobi gak sih Hobi kan Itu hobi Jujur Sebenernya dari dulu gue tuh Adrenalin junkie Gue ditantangin Lompat tebing lah Apalah Bodo Ayo Ayo Cuman Makin kesini Gue ngerasa bahwa Tanggung jawab gue besar Dalam artian Mungkin gue ada kontrak Dengan brand A Band D Brand C Atau jadwal dengan A, B, C Gue takut Itu semua hancur Gara-gara gue lagi cedera Kuping gue tuh Udah had operasi Ancingnya sebelah kiri Iya Itu di belek cuy Di belek Di belek kan Di Nama operasinya Tim Plano Plasti Apa tuh Bikin gendang telinga baru Bangsa Pecah cuy Pecah waktu surfing Nah Gue mikir kayak Enggak lah Jangan gini dulu Gue masih ada tanggung jawab Dengan brand A, brand B, brand C Tapi gue Gue masih haus adrenalin nih Makanya gue main drone freestyle Karena gue masih bisa ngerasain Naik gedung terus turun Masih deg-degan Tapi kalaupun kecelakaan Yaudah Enggak mentally broke Or physically broke Tapi ini financially broke aja Cik gak ada mau sponsorin lu Band Plaster itu Kemarin orang Hanzaplas udah ngontek Anjing 18 tahun gue pake Hanzaplas Tapi mereka gak pernah pake Cik 18 tahun 18 tahun dong Tuh, tuh, tuh Coba angkatnya cepat tau deh Iya Angkatnya cepat tau deh Iya, iya Ini berarti yang robek tuh di bawah Mata Benar Iya, iya Jadi sebelum ada segitiga ini Iya Ini gak ada ya Yang diambil dari sini Ya bayangin aja lu Ini gak ada Jadi bolong Jadi daging aja gitu Daging merah Tunggu deh Gunanya lu pake Plaster ini adalah untuk Menahan air mata Agar dia tidak langsung keluar Tapi membasahi mata dulu Bola mata Karena Air mata Kita gak nangis pun Sebenernya air mata itu terproduksi Ada Untuk lubrikan Iya, iya Lubrikan bola mata Karena dia kan bergesekan terus Dengan kelopak mata atas dan bawah Kalau itu gak ada Kan dia perih Dan lama-lama merah Dan merah itu Berindikasi ke iritasi juga Berarti lu pake Plaster ini Untuk menahan air mata Oke Seharus sekali Ganti Tergantung Kalau curca panas gitu Kadang kan ya Iya, iya Gerak atau gitu ya Plaster itu Saat kita keringatannya Akan lepas Dengan sendirinya Iya lah Gimana Ini pelekat men Iya, iya Lem ya Iya Kalau kita panas Berminyak Pasti lepas Dan harus kita ganti lagi Kalau dilepas tuh Jadinya apa sih Daging aja gitu Iya tetap kelopak mata sih Cuma lebih lebar Gue gak ngerti gue Maksudnya gimana Iya Sorry Iya Jadi kayak Gini tapi gini Merahnya kelihatan Iya dong Lu pernah lepas Plaster ini gak sih Depan publik Never Gak pernah Karena gue penasaran sih Mau lepas ya lu Kalau gue lepas Gue gak bawa gantinya lagi Nanti gue naik motor Panas banget Intinya kelopak ya Kelopak yang Tertarik ke bawah Karena operasi sebelumnya Jadi merah doang gitu Iya lu bayangannya Mata lu ditarik gini Terus lu ngedip kan Gak ngaruh Iya Oke Akhirnya kena debu Kena bla 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 Langsung Langsung Jadi banyak orang yang penasaran Kenapa Alit pake kacamata terus Pake plaster terus Adalah karena ini Sebenernya kalau kita ngomongin Kenapa pake kacamata terus Karena gue capek ditanya Kenapa lu pake plaster terus Oke Dan kenapa gue bikin Draw My Life Ngentot itu Iya Karena Ya udah Ini ceritanya disini Lu tonton aja Karena Literasinya tidak sebagus itu Makanya gue bikin Draw My Life Itu kan gak perlu baca Tinggal dengerin Kalau cukup males Untuk itu yaudah Masih banyak dong yang bilang Kenapa lu pake plaster Yaudah gue kasih link Oke Simbol Oke Lid Dari semua yang lu ceritain tadi Oh udah habis lu ya Oh iya dong Oke Baik 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 Gue demen nih Gue demen nih Parternya kayak gini nih Karena banyak orang yang Udah Gue udah tiga gelas Masih masih gelas Gue demen Parternya kayak gini Kan udah gue bilang Gue far hidup gue Sekarang udah ke LC Temenin minum Temen-temen yang lagi sedih Gitu kasih gue temenin Kenapa Sebenernya kalo Gue far cukup Pay attention Di twitter gue Gue gak mau GR Iya Akhir-akhir ini gue lebih banyak Ngeshare konten-konten Yang nguatin mental Atau good news Gue Gue perhatiin Termasuk yang Kayak Menguatkan mental Orang-orang yang lagi ada masalah Iya Lu berusaha sebisa mungkin Menjadi solutif Iya Bukan nambah masalah dia Iya 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 Makanya konten twitter gue Sekarang Mana ada tweet war Ngentot-ngentotan Males Itu gak Itu guna gak sih Twitter buat lu Enggak Gue udah ngebuktiin Kayak apa contohnya Oke 2000 Lu pernah dong nyamperin orang Kayak Eh anjing lu ngomong apaan Depan gue Di twitter lu Pernah dong 2013 Atau 12 Gue lupa Cheers Johnny You're good Lu pernah nyamperin orang Bentar Emang semua orang yang minum Johnny Walker Jadi true Enggak Emang lebih chill Lebih chill Kalau Bang Johnny Lebih chill Next time gue ketemu cewek Dari Tinder Atau mana pun Gue suruh menium dulu Biar mereka gak fake Pernah gue tahun 2004 Lu samperin sih Jadi Gue tuh udah bodo amat Sama orang yang ngata-ngatain gue Di twitter Kan wajar ya Waktu itu Tapi ada trigger dong Gue tuh akan Ada Apa namanya Titik didih Iya Waktu itu gue lagi cerita soal nyokap nih Tau-tau ada yang nyamber Nama nyokap lu Nyokap gue namanya cuman Atun bro Marah kampung Iya Nama nyokap lu kayak kambing gue bro Kata dih Iya Mendidih dong Mendidih Nah waktu itu Lagi happeningnya Foursquare Iya Dan itu di link sama twitternya Kelihatan dong Kelihatan nongrong dimana Namanya Ya gue akhirnya jadi hater Iya Tiap hari ngeliatin Nongrong dimana Nongrong dimana One day Dia lagi nongrong Di sebuah cafe Di Jakal Jalan Galeurang Jogja Lu kebetulan lagi disana Enggak Emang gue monitor berhari-hari Itu makanya gue belajar Oh jadi hater tuh gak enak Iya Dan itu cukup deket Dengan tempat gue tinggal Gue samperin Lu di Jakarta tuh? Enggak Waktu itu gue di Jogja Jogja oke Gue samperin Gue cocokin mukanya Sama yang nongrong Oh ketemu Gue duduk depan dia Dok Eh Namamu Andri tuh Eh Mas Alit gitu Coba ulangin apa yang kamu tulis kemarin Eh Lu dateng mas siapa? Sendirian Anjing Serius lu Cik? Serius? Sumpah Dia gimana? Coba tulis Eh coba kamu omongin apa yang kemarin yang tulis Apa sih mas? Gak usah sok bego Kata lu gitu? Iya Terus dia jawab Maaf mas aku cuman bercanda Anjing Standar kartu as dikeluarin Bangsat Gue buka kacamata Ulangin sekali lagi kamu bercanda Aku lepas plasterku di depan dia Srek Ah udah Bilang sekali lagi itu alasannya cuman bercanda Tak bikin matamu sama kayak aku Aku bilang gitu Anjir lu Cik? Sumpah Seemosi itu Kalau udah urusan sempat nyokap Gimana lagi? Iya Udah pasti Pulang dari seluruh pedih Semua matanya Ya udah amat Gue mending meremingkan ke rumah Apa yang diomongin Ketika lu ngomong kayak gitu? Maaf mas beneran Soalnya selama ini aku mention Waktu itu kan jaman Twitter ya Gak mana dibales Aku udah muji-muji gak dibales Tapi saat ini Kemarin aku ngomong kayak gitu Ternyata mas saya nyamperin aku seneng Terus aku bilang ke dia Yaudah Ayo pulang Rumahmu mana? Terban mas Yaudah Aku mau ikut kamu pulang Aku baca andain ibumu di depan Kata lu gitu? Iya Maaf mas ampun Ngapun ten serius Ngapun ten ibuku janda Gak urus Ayo Sumpah mas Aku kalau sampai kayak gini Nanti ibuku sedih Sakit Yaudah Kalau udah bawa alasan itu Aku mau gimana lagi Yaudah Enggak Waktu itu dia ngopi Aku ambil bubuk kopi Dari kopi dia Waktu itu lagi habis Aku coretin di pipi dia Terus dia gini Contragin ya di pipi? Ya contragin Amat dia dihapus Aku bilang Kamu hapus lagi Matamu tak bikin kayak aku Aku beneran udah emosi Udah mau Akhirnya dia diem Aku oles lagi Set 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 Dia diem Terus aku panggil waiter Aku pesen makan Aku makan Di depan dia Sore itu Aku makan Aku bilang Gak boleh dihapus Sampai aku pulang Aku makan Makan Mukanya dia cemong Kadang orang lihat Dia tunjuk Ngomongin gitu loh Aku makan Lalu aku pulang Oke Waktu itu aku berpikir bahwa Ini sebut revenge Ini balas jendam yang tepat Untuk orang brengsek Oke Ternyata Besoknya aku cek di twitter Akun dia Dia nge-twitter apa Apa Penyesalan atau apapun Gitu aku pikir Ternyata dia nge-twitter bahwa Alhamdulillah kemarin aku disamberin Di dua lagu Sejak saat itu Aku udah Ah mentot Jadi Jadi Itu adalah Cara tepat Untuk ngambil Atensi lu Ya Makanya Sejak saat itu Aku bersumpah Bahwa Aku Bodo amat Sama orang jamber Di sospek Karena menurut Menurut gini Gue setuju silit Karena ada beberapa orang ya Gak beberapa sih Banyak ya orang yang Head speech Atau mencoba untuk Apa Karena ketika disamberin Kayak Ya karena gue nge-fan sama lu Gue pengen Mendapatkan atensi lu Ya Dari Dari situ lu belajar apa Bahwa Gak semua orang yang Ngomong jelek Soal lu di sosial media Itu Perlu diklarify Oke Kadang keinginan kita Untuk clarify itu Adalah bait Atau umpan Untuk kita Yang akhirnya Kulon uon Saya ingin ketemu sama anda Adalah dia nge-fan Iya anjing We put too much effort On ourself Untuk Keinginan dia Ya ngapain Makanya sekarang Kalau gue ketemu Komen sampah Blok Bodoh Udah sesimpel itu ya Udah sesimpel Bahkan di instagram Makanya dibilang Mas Halil pergerakan followernya Gak banyak Bodo amat loh Gue pengen bahagia Iya Lu rese dikit Gue blok Bodoh Bodoh Mau di bilang Mas Halil hidup dari netizen Ya bodoh Gue masih bisa nulis Iya Gue masih bisa kerja Sama kayak Govar Masih bisa siaran Semiskin-miskinnya Masih bisa siaran radio Gue masih bisa nulis Betul Yang sekarang langkah Adalah Kenyamanan Dan Keamanan Di sosial media Jadi ketika lo berkarya Apa sekarang Fondasinya Lid Fondasi gue tuh Simple Gue pengen bikin Banyak konten Yang gak norak Walaupun gue tonton 20-30 tahun lagi Oke Karena gue sangat Ingat Eang gue Waktu itu Eang dulu Waktu muda gimana sih Dia Dia cerita dengan Banganya Tapi karena gak ada Bukti faktual Tetap ada keraguan Di hati gue Emang yang gue Sekeren itu Tapi ketika ada Youtube Itu memvalidasi Yap Makanya gue bikin Walaupun Everything I upload On Youtube Gue masih punya Master Oke Gue taruh di banyak Hardis Gitu gue Karena Gue sangat yakin Dari dulu Bahkan waktu gue Nulis Buku gitu Semakin kita tua Kita semakin Males ngomong Semakin kita Memfilter apa yang Kita pengen Keluar dari mulut kita Itu lebih Padahal Padahal anak muda itu Kadang juga gak butuh Filter itu Betul Makanya gue tulis Makanya gue upload Youtube Biar nanti Kalau mereka Udah gede Mereka bisa baca Mereka bisa Nonton Karena gini Ini fase ya Sebenernya Adalah proses ya Lah gue tuh Gak pernah percaya Sifat orang gue Gue gak pernah percaya Bahwa Gue parah itu Nakal Gue gak pernah percaya Bahwa Gue parah itu PK gitu Iya Gak pernah percaya Semua itu fase Gue gak pernah percaya Si A itu sombong Gak pernah percaya Itu semua fase Suatu saat Dia akan berubah Dengan apapun Yang dialamin Dalam hidup Iya betul Makanya gue gak mau Judgmental Dan membenci Satu karakter A gitu Misalnya Gara-gara Dia punya Blunder A Bodo amat Jadi gak make sense Ketika ada netizen Yang quote tweetnya Tahun 2010 Lah kontol Kemarin gue juga ada Di twitter Wow Sebuah kalimat bijak Yang pernah Dari orang yang pernah Membercandakan Tsunami Jepang Tahun 2011 Terus dibilang Waktu lu banyak banget bro Untuk Mengkolik itu Kalau kita udah move on Kita udah nyoba aja Lebih baik Kita udah 9 tahun Hidup Melewati itu Dan lu masih balik sana sih Yang sedih bukan gue Lu Iya Karena menurut gue Manusia adalah Makhluk yang paling absurd Di dunia It is Beberapa hari kita Menelah proses itu Kita akan berubah Dari Opini kita di awal Ya Dan menurut gue Itu Seringkali Itu lumrah Karena kita belajar Ya Dan ketika ada orang Mengquote Tweet kita tahun 2009 2010 2012 Itu gak relate Udah gak relate lagi Makin gue mah Gue mah udah gak peduli Dengan apapun statement orang Di tahun Dua tahun Tiga tahun yang lalu Indah Kalau lu harus kerja keras Untuk nyari statement dia Yang kontra dengan statement dia sekarang Ya artinya yang salah Bukan orang itu Tapi lu Karena lu terlalu sibuk Eh terlalu Senggang Terlalu senggang Untuk mencari-cari itu Lebih baik lu konsentrasi Kepada konten lu Biro jomblo Biro jomblo Eh anjing Gue pernah liat Beberapa tweet lu Ada orang yang berhasil kawin Lu gara-gara lu Anjing lu emang Banyak bopar Banyak yang ngirim undangan Ngirim undangan Sampai ke kantor Untuk gue datang Di Banyuwangi lah Dimana Buat temen-temen disini Yang married karena Alit Lu harus berterima kasih sama Alit Ya Allah Men Enggak Cerita dong Gimana sih Seberhasilnya lu Menderikan Biro jomblo ini Jadi tahun 2017 17 ya Gue lupa Waktu Pilgup Wah itu Alasannya apa sih lu Bikin hashtag Biro jomblo Nah itu 2017 2017 Gue lupa Waktu itu Pilgup Jakarta Lagi panas-panas itu Oh gila Apapun Debat Ahokanis Terus Gue pikir Anjing Orang Mungkin gue Gue doang kali ya Buka sosmed Itu untuk refreshment Makanya dibukanya Waktu lagi break Pengen Lihat Kabar baik Atau jok bagus Yang bikin gue Hebe lagi Tapi waktu itu Gue liat tuh Aduh panas terus Makanya gue Akhirnya bikin Gue mikir Apa ya Yang bisa bikin orang Saling kuji Bukan saling benci Adalah Yang akhirnya gue pikir Percintaan Cinta gak pernah bikin Orang benci sih Makanya gue bikin Waktu itu Gue pernah liat Alex Umbraising Pernah bikin Birojodoh Di twitter Mungkin Dalam setahun Dua kali kali ya Nah Gue pikir Waktu itu adalah Coba gue Ritin aja Bikin Birojodoh Kan namanya Birojodoh Itu artinya Orang ketemu Orang baru Dan dia harus Impress orang baru Artinya mereka akan Ngomongin hal-hal baik Betul Ngomongin ceritakan Soal dirinya Yang baik-baik Dari captionnya Nanti akan yang reply Juga akan baik Muji-muji Biar dapet perhatian Nah waktu itu gue pikir Oke ini bisa antidote Untuk Black campaign Dari Urusan politiknya Melupakan Sesuatu yang tegang lah ya Betul Akhirnya Gue bikin Birojodoh Regular Tiap malam minggu Karena Waktu pertama gue coba Langsung gue nyamkan Wow Trending topik Keren nih Ternyata It's not bad Kalau orang Sesama orang Saling muji Saling menjual dirinya Yang baik-baik Right Ya Dan itu terjadi Setiap Malam minggu Anjingnya dia tuh Setiap malam minggu Walaupun habis itu Ditiru tiap malam minggu Semua orang Bodok Lu gak apa-apa Ditiru Oh ya Dulu pernah ada yang mention ke gue Oh ini ikut-ikutin liat Gitu Masa liat Bang-bang ini Ikutin liat Ang ikutin lu nih Bikin tiap malam minggu Waktu itu Gue reply Gue reply di twitter bahwa Ya Gue akuin Bikin Birojodoh di twitter Juga bukan gue orang yang pertama Walaupun yang rutin pertama adalah gue Setiap malam minggu Ya Selamat Waktu itu gue Gue agak bluffing sih Memang Tapi kenyataan Selamat 3 tahun Gue konsisten Dia menanggung Kalau sekarang ada yang ngikutin Ya There is nothing you under the sun Silahkan Toh Berkat itu juga Orang-orang juga bahasnya positif-positif Bukan politik terus Betul Ini gue liat waktu itu ada orang yang Ngirim undangan ke lulit Ya Biru jomblo ya Biru jomblo Ya Karena mereka ketemu di Biru jomblo Di twitter Akhirnya menikah Akhirnya menikah Alhamdulillah Anjing Tunggu deh Batas PK atau tidak Adalah kejujuran Right Nah itu Sepersetujuan Ya Sedil dilannya dia Ya Gini Cowok brengsek itu Adalah ketika dia tidak bisa Apa ya Dia menepati janjinya Gitu Kalau dari awal Lu udah Dildilan Lu udah Sepersetujuan Itu namanya bukan brengsek Ya Buat gue Gue waktu itu pernah ikut Biru jomblo Lu bilang gini Amalit Lid Gue gak mau pacar Lid Kalau ngewe dong boleh gak Iya Dan gue retweet kok Masa gak dapet sih Gak mungkin Namanya setidaknya gue jujur Betul gak Makanya PK Penjahat kelamin Yang namanya penjahat Itu kan kata dasarnya jahat Iya Jahat disini Artinya adalah Ada sexually assaulted gak Betul Kalau tidak ada Sexual assaulted Itu bukan jahat Makanya waktu itu kan Ada yang curhat di Email juga Mas Dia itu udah janjiin Aku tunangan Blah-blah-blah Tapi akhirnya dia malah Tidur sama cewek lain Blah-blah Ya itu di luar Konteks biru jomblo lagi Iya Ya gue gak bisa Ngapak-ngapain Iya Apa yang gue lakuin Ya ke teman cemperkan Nama baik dia Halo sekarang udah ada UU ITE Yang agak labil itu loh Ya when you did it With consent Ya sudah Apa yang bisa gue lakuin Yang terpenting adalah Konsensual kan disini Konsensual Makanya ya lo ngewe Gak ngamberin gue Begitu bubar Ngamberin gue Maneh banget deh Tapi ada gak sih yang buat Ngamberin gue doang Setau lu Ya gue gak akan tau Tapi secara tebakan gue Pasti ada Si Pai Ada yang ngelapor gak Enggak Enggak Tapi kalau nikah lapor Nikah lapor Ya lebih baik Begitu Kalau untuk teman-teman disini nih Yang mau ikut biru jomblo Saran lo apa Oke Pertama adalah Bikin akun twitter Karena gue tau twitter Semakin left behind Ada yang akun second account Akun palsu Ya Dan itu gak akan gue retweet Anonim gitu Gak akan gue retweet Karena waktu gue retweet Seseorang Gue pastiin satu Akunya real Real dalam arti adalah Dia pernah detect sama orang lain Pernah ketemu Ya Andofi pernah ikut teman lo tau I know Andofi kan pernah main di film gue Jadi Silitsius 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 anji Iya Di film The License The License Iya Birojomblo Nanti lo upload aja foto Menurut gue sih gini sih Dalam Birojomblo tuh banyak yang salah paham Bahwa untuk dapet pasangan disitu Bukan berarti lo harus upload foto lo Iya Tapi lo nyamber aja Orang yang menurut lo menarik Iya Kebrolannya Makanya gue kadang agak kesel Sama beberapa orang yang upload foto Upload foto tapi berharap Bahwa dia akan ada yang respon Hmm Kalau lo ngerasa Udah nyoba dua tiga kali Gak ada yang respon Ya berarti mungkin Ini Sorry SJW Mungkin memang secara Entah itu fisik Ataupun Tidak masuk kriteria Lo tidak masuk kriteria Iya Kalau udah terjadi seperti itu Ya berarti mungkin lo yang harus adapt Oke Gitu Apa saran lo untuk orang-orang yang pengen ikut Birojomblo nih Foto asli Pasti Pasti foto asli Pake akun asli Bukan alter Karena yang memang yang gue retweet Biasanya gue cek dulu nih Akun asli gak sih Iya Karena Kadang beberapa kali sih gue kerjain Orang-orang dengan Cewek yang upload akun palsu gue Gue retweet dulu Begitu mereka respon gue bilang Itu akun alter Menurut lo Alif Akun alter Atau second account Atau tidak menampilkan Foto sesungguhnya Di twitter Itu gimana Itu hak Hak hasi masing-masing Iya betul Bahwa Kadang memang kita butuh Sebuah wadah Untuk menyalurkan Apa yang Unok-unok yang ada di hati kita Cuman Yang merugikan adalah Di saat mereka Get to Involved With people Yang udah Mempertaruhkan Kehidupan real mereka Untuk Getting Relationship With the fake account Oke Beberapa kali BTW beberapa kali Gue udah bantu Beberapa temen gue Yang kejebak fake account Contohnya Bayus Kak Dia pernah pacaran LDR Sama orang dia Ngintot Terus Dia bilang Ini cewek perfect banget Tiap kita ngobrol tuh Nyambung banget Tapi Coba gue liat fotonya Oke gue reversi Ini orang Thailand Anjir Asalnya orang Indonesia Itu masih banyak orang polos Di Indonesia Bahkan Enggak Menurut lu kenapa Si orang-orang tuh Perlu bikin Bikin akun anonimus Atau akun alter Karena mereka Belum Percaya diri Dengan Apa yang mereka punya Saat ini Padahal Menurut gue Ngomongin Tentang percaya diri Memang Kadang kita punya Kekurangan Kita akan merasa Bahwa kita Mungkin tidak diterima orang Tapi Men Ini hidup Ini hidup gue Saat kita Tidak percaya Dengan diri kita sendiri Gimana kita bisa bikin Orang lain Percaya sama kita Betul Sesimpel itu Dulu aja deh Kalau lu bisa Cracking itu Lu bisa Go on Silahkan Gue sekarang Kalau kenalan Semarang Baru gue gak bilang Hai Gue gak bilang Gue siapa Apa yang gue lakuin Mostly Kalau gue kenal Itu dimana Biasanya dating apps Gue Sumpah Dari dulu Udah gak pernah Pake Tinder Atau Bumble Nah itu Gue ikut loh Bahkan Cewek gue sekarang Ijinin gue Pake dating apps Wow Gue udah gak gitu lagi Karena Bitok Waktu itu Waktu itu dibayar Gue ngaco aja sih Bikin akun Fotonya Naruto Terus Bionya Am Sex Sex Apa Apa Sex symbol for you Itu aku bilang Dan gak ada yang match Terus habis itu udah Apa sih Aplikasi konyol Oke Because for me If we wanna know More about someone We need to Physically meet Karena buat gue For play terbaik Adalah obrolan Betul Kenyamanan Bisa mengalahkan Segalanya Ya Ya Setuju Walaupun Pas di atas Kaku Tapi tidak pak Itu bisa di kompromiin Buat teman-teman disini Yang lagi nonton Ngobrol kali ini Social media Sesaks apa sih Bagi lu Gue kasih tau ya Kita ngomongin Senang-senang ya Sesaks apa sih Social media bagi lu Social media itu Bisa jadi Hal yang Mungkin Kalau kita ngomongin Social media As a person ya Too demanding Apalagi kalau kita Udah jadi budak Algoritma Lagi Banyak viewer Kita ketagihan Lagi Sepi viewer Atau sepi like Kita Kok Kenapa ya Sepi ya Apa sih Menariknya gue Padahal di saat Yang sama Orang-orang di sekitar kita Keep supporting Nyiapin sarapan Anjingnya tuh Wah itu Idaman ya Jadi Social media Buat gue Saat ini Dengan Apa yang gue tangkap Sejauhnya adalah Ini tuh platform Untuk lu Nyebarin Showreel Showreel ya Kalau kita ngomongin Showreel ada karya Apa yang lu lakuin Drama Untuk Lu nyebarin Showreel lu Sebagai orang yang Expert di bidang itu Kalau kita kembali Ke satu jam sebelum Waktu kita ngomongin awal Bahwa PH aja sekarang Udah gak ketok pintu Ngasih proposal Tapi Bikin sesuatu yang viral Sehingga dia dikontak oleh Brand Nah itu satu Yang kedua adalah Kalau kita ngomongin Social media Dan segala followersnya Itu bisa jadi toxic Itu bisa jadi Supportif Gimana lu nangkepnya Kalau toxic Dan lu ikutin Lu hancur Misal Kita ngomongin hal sesederhana Mungkin Banyak yang gak kenal gue Dan lebih banyak Kenal Govar Kita ngomongin Ngobam deh Terus Komennya Banyakan yang Komenin Interview artis A dong Artis A dong Naks ini dong Naks itu dong gitu Padahal Govar Waktu itu lagi Nginterview artis C Kalau Govar Ngikutin itu terus Artinya Govar lagi terikat Ikatan toxic Dengan fansnya Itu gak akan sehat Jadi untuk teman-teman Yang mau Get info On social media Please be yourself And do whatever The fuck you want Selama itu Gak ngerugiin orang Gak nyakitin orang Silahkan Dan You'll find your own market Itu yang paling penting Kalau kita ngomongin social media You'll find your own market Kalau jaman dulu Ya Jaman dulu 20 tahun lalu Kita suka batu akik nih Aduh Kita suka batu akik nih Terus Untuk nemuin orang yang sama-sama Suka batu awian Beda 100 kabupaten Iya Tapi kalau sekarang Di social media Kita bisa ketemu Betul Social media itu Bisa jadi Bom Bisa jadi Senjata Untuk lo sendiri Lo sendiri yang ngentuin Men Kalau lo mau jadi toxic Itu bisa bunuh diri lo sendiri Kalau lo mau jadi Ini lo manfaat Itu bisa bermanfaat Untuk gue dulu sendiri Oke Terbaik Situasius Mantep Ya Allah Kita mas sama Tuh Pai Kita evolve On the same platform Pake S ya Eh Liat Sekarang kita pengen Ada games nih Seberapa terkenalnya Lo Si terkenal gue Si terkenal Jadi Pertama dari google dulu ya Ya Dari google dulu Kalau kita ketik S Coba S Belum Gak mungkin H I T Kok Kok keywordnya itu sih Kenapa gak alit Gak coba-coba itu Kita coba dua Underscore Underscore Smasih Smasih Lisius Ada Kisah alit Lisius Oke Balik Balik Coba kalau alit Susanto Coba Kisah alit dapat pelajaran Berharga saat kebanyakan B disini Anjing L2 T nya yang 2 T nya 2 A L I T T T T T T Ada alit Susanto penulis Disini lebih manusiawi Ini Kenapa harus T nya 2 Karena waktu itu di Jogja Gue penyiar radio Ada satu penyiar radio Di Jogja Suara Gama 101.7 Suara Gama Ada satu penyiar yang Seksi tuh di Suara Gama Siapa nih Ayo Siapa nih Oke lanjut yuk Alit Susanto Langsung ada Alit Susanto Mata Banyak yang pada sana Sama mata lo Makanya gue bikin Draw My Love itu Not for the cloud hack Or something Tapi karena itu Ada yang jawab Alit Susanto buku Alit Susanto agama Alit Susanto kecelakaan Alit Susanto Instagram Alit Susanto mati suri Lu pernah mati suri cuy Ya itu tadi Komali mahal Oh iya Mungkin orang Nganggepnya mati suri Twitter, Youtube Biografi, profil Banyak orang Sekipa maulit Iya Yang paling atas adalah Alit Susanto mata Iya Banyak orang penasaran Tadi kita udah jawab ya Iya Iya Oke Berikutnya ada Video dari beberapa Orang-orang yang kita temuin Yang pertama Niat lu anjing Yang pertama dari admin E-commerce nya Lawless Namanya Anus Eh Siapa namanya Sejak kapan gue ngelucu di Instagram Berapa jenis Kakak kenal Alit Susanto gak? Iya Enggak Enggak Kalau shitlicious Iya Shitlicious Oke Oke Susanto adalah sebuah Orang konten kreator Yang ada di Instagram Atau Youtuber Yang mengutamakan Kreasi Di bidang Motor, Mobil Dan lain-lain Oke Terima kasih ya Mas Duh You guys Did so much Kita secara acak Bikin Satu yang di Transjakarta Ada lagi yang pegawai gudang Gitu kan Yang lebih terkenal Adalah Shitlicious Dibandingkan Alit Susanto Kenapa ya? Lu gimana memandangin It's fine Kalau Memang dari Dari awal ya Gupay Gue tuh gak Gue tuh gak pernah punya Cita-cita untuk jadi terkenal Kalau Misal memang sekarang Ada ketemu si Sauron Iya Harapan pertama gue itu Bukan jadi orang yang Terkenal Iya Gue pengen jadi orang yang kaya Tapi tidak terkenal Oke Kenapa gitu? Karena This fame is actually Killing me Jujur Gue pernah beberapa kali Dikecewakan oleh Keterkenalan Mungkin kalau gue bilang Itu adalah Sebuah Title Contoh simbolnya adalah Gue pernah nih Lagi touring Sendirian Gue kan memang suka Buka mana-mana sendirian Iya Mokok nih motor Samperin orang Bang Halit ya Oh iya iya Kenapa bang Motor gue mau Kenapa tuh Bursinya mati Terus dia bilang lagi Mas Boleh gak Saya foto Bareng Boleh Foto cekrek Abis foto dia cabut Enggak Gak bantuin lo Gue gak berharap Bahwa motor gue Didorong Bahwa gue dibeliin Busi Enggak Sesimpel gue pengen Gue berharap Gue dijadikan manusia Bagi aja Bagi aja When you find someone Who is Need Or need something Please Temenin aja dulu Karena itu di tengah sawah Gue sendirian Ayolah temenin aja dulu Tapi Nyatanya enggak Nyatanya abis dipoto cabut Jadi Gue tuh manusia atau objek Iya Gue tuh manusia atau patung mancoran Iya Makanya Gue lebih berharap Jadi orang kaya Dibanding orang terkenal Karena dengan punya banyak duit Mungkin gue masih Lebih punya banyak akses Untuk membantu orang Kalau kata si Nadine Atau siapa itu kemarin Nadine Kikin 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 Banyak banget yang marah di Twitter Padahal menurut gue Statement dia Dia lucu tau I know Sebagai orang yang pernah ngalamin Dia mau gak mau Gue dulu Dengan statement dia Menurut gue Dari orang yang pernah Hidupnya serba minus Dan akhirnya cukup Menurut lebih It's true though Waktu gue dulu Serba kekurangan Itu gampang banget Mikir Celah-celah Gimana gue survive Akhirnya adalah celah jahat Iya Tapi Saat gue udah punya Ini itu Ini itu Yang gue butuhin Akhirnya yang gak gue butuhin Tapi masih punya Akses Dalam artian Duit untuk itu I'll provide Others Dia gak ada yang salah Menurut gue Tapi kalau menurut Twitter itu Serba Itu opini Kembali ke opini Kita gak bisa ngubah opini Orang Yang bisa kata Lakukan adalah Kalau gak istri Sudah Keep it to yourself Do The reverse thing Lakuin aja Yang sebalikan Dari omongan dia Buktiin Gak cuma ngomong Oke Cis dulu Cis lah Baru kali ini Ini gue bisa akrab sama Gopar Anjing 10 tahun Gue tau dia Anjing Lid Tadi kita udah Melempar pertanyaan ke Netizen Netizen Pertanyaan gue adalah Alit pengen menjual Impalanya 100 juta Bener Lid? Gak lah Kentot Ngaco Gopar ngaco Kayaknya gue gak bakal jual Semiliar pun Karena Pengorbanannya perih Anjing Gue kenal loh Makan mie instan Dua hari Untuk itu Anjing Dari motomobi Ya Oke deal Transfer kemana? Tuh Chevrolet Impala lo Tahun 6 8 Eh 6 6 Itu mau dibayarin Mata motomobi 100 juta Gimana kalau Pendapat lo Soal motomobi ini? Lo nawarin aja Lebih murah dari Mercedes Gue beli Mercedes Mercedes dari dia Masih dari dia nih? Iya Kenapa gue beli Mercedes dari dia? Karena waktu itu Dia punya Mercedes tahun 70 Bahan Iya Dia mau bangun nih Iya Tapi dia ngerasa kayak Aduh lama nih Bangun Akhirnya dia beli yang udah jadi Iya Nah yang lama ini Nganggur di Gendong mulu Kasian Gue bilang Oh Mobi Sini aja aku beli Aku rawat Akhirnya dilepas Dengan harga dia beli Terus Sekarang gue harus lepas Ke orang semacam ini Yang suatu saat Punya duit Untuk beli impala lagi Enggak Motomobi itu Si Aduh Jangan disebut namanya Orang ini udah kaya Dari Lu belum kaya Ya Allah Protein dia aja Udah Protein sebelum Rumahnya dia itu Dipati Unus Iya Udah kaya Dari sebelum lu kaya Iya Jadi dia gak butuh duit Iya Iya Enggak Apa Tapi orangnya masih baik Oh Motomobi itu orang yang humble sekali Humble Iya Walaupun dia tajir Tapi dia masih mau Getting around Sama kita Udah cukup Dan bisa mengerti Permasalahan Permasalahan receh Orang miskin kaya kita Betul Sorry gue bilang kita Emang lu miskin Miskin sekarang Pandemi Bikin gue miskin Sekaligus Membuka Miskin tapi kantor baru Membuka Lapangan pekerjaan baru Untuk anak-anak Eh tapi sama ya lo men Apa yang gue lakuin di EMPM Apa Bukan gue sih Gue terlalu egois Kalau gue bilang gue Tapi Eh lu kan pernah main Ke tempat gue tuh Betul Kita bikin EMPM dari 2018 2020 Itu harusnya kontrak habis Tapi Kalau kita mau ngikutin ego Pandemi nih Kita udah gak punya tempat Kita gak punya dama Dana Kita Pandemi nih Bubaranya kali ya Gue bisa hidup dengan tabungan gue Anak-anak bisa hidup dengan tabungan Mereka Yang lu bilang Ya Tapi waktu itu gue Gue dan anak-anak berpikir bahwa Kalau Kita bisa hidup dengan tabungan 36 Anak-anak ini Gimana Yang harusnya Yang akhirnya lo lakuin adalah Nyari tempat baru Yang bisa provide kita tempat yang layak Untuk Ngelanjutin EMPM Dan lo tau Tempat baru itu dimana Dimana Orang tuanya yang punya tahu goreng Serius lo sih Anjing Orang yang gue gak Yang tadi awalnya Wah gokil Wah gokil Serius lo sih Sumpah demi Allah Wah gokil Bahwa kita gak akan tahu Siapa yang kita provide kebaikan Suatu saat dia akan bales Dengan cara yang kita tidak duga-duga Situ udah ada di surat Atalak ayat 3 Anjing Dan pasti dia akan datang kepadamu Dengan cara yang tidak kamu sangka-sangka Makanya Dari situ gue belajar bahwa Yaudah Tanam terus kebaikan Karena kita tidak tahu Yang paling penting adalah Keberuntungan kan tidak akan datang Kepada orang-orang yang Jahat Iya Keberuntungan akan datang Kepada orang-orang yang baik Itulah kenapa Gue Dan teman-teman gue Selalu mengusahakan Untuk melakukan yang baik Agar keberuntungan datang Itu penting Itu mind-blowing Gue baik Mind-blowing Saat kami sedang putus asa Kita dapat tempat baru Which is Itu adalah orang yang pernah Gue bantu Bangsa Gak nyangka ci Gak nyangka Gue sendiri juga gak nyangka Terima kasih Bang Joni Thank you Bang Joni kalau mau bikin kopi Boleh hajar Pertanyaan Instagram Mas Alit Sing Alit kue apa nih mas Mas Alit Alit itu kalau dalam bahasa Jawa Atau Bali Atau Bandung Artinya kecil Mas Alit yang kecil itu apanya Ya kesombongannya Kalau bisa aku tekan Bang stasiun balapan Sampai menang Oh udah basi loh Mas Alit kenapa Lebih suka mobil klasik Dibandingkan mobil kekinian Ya Karena gue udah buktiin Mobil kekinian itu Sebagus apapun Tahun depan tahun Itu Devaluasinya tinggi Rugi 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 Sedangkan mobil Jadul Itu harganya gak pernah turun sih Pak Kalau kita ngomongin mobil Di atas 40 tahun Betul Itu gak pernah rugi Jadi kapan lagi kita bisa Pakai sebuah aset Bermanfaat Secara penggunaan Tapi habis itu juga Bermanfaat secara After sale Dan penjualan Ya udah mobil tua Jadi lo lebih suka mobil tua Sebenernya ya Kalau kita ngomongin alasan adalah Waktu gue kecil Waktu di kampung Namanya orang kampung Mobil aja adalah Sesuatu yang jarang Ada mobil lewat kampung gue Itu Gue sama temen-temen gue Bisa sampai ngejar-ngejar Untuk ngisep asepnya Gue gak tau kenapa Bau solar yang terbakar Dan bensin terbakar Dari mobil tuh Addicting Oke Nah Gue Gue suka banget Lihat mobil-mobil yang bisa Ngasihin aroma Seperti itu Makanya gue tadi bilang Kalau ditanya Hal itu tuh ngerti banget Toto-toto Enggak Yang gue tau adalah Kenangan masa kecil gue Saat gue cium aromanya sama It is my car Tadi di Instagram Sekarang di Twitter Aduh Apa lu Lu ngasih caption sama ya Sama dong Bang Alit Ada gak Di Biro Jomblo yang akhirnya nikah Ya Allah Banyak banget Kita udah bikin hashtag sendiri Namanya testimoni Biro Jomblo Itu udah banyak banget Jadi kalau dibilang Katanya orang yang ngejodohin itu ya Ngejodohin orang Sampai mereka nikah Itu bisa dapet masjid Gue jadi agung podomoro di surga Kalau gue masuk surga Amin Berikutnya Bang Alit ada gak Eh Apa definisi Sukses menurut mas Alit Dari Hafid Hafid Sayur Ya Ini gue jawab ini Boleh Jadi kita sebagai manusia Mau gak mau Sejak lahir aja Kita udah nge-repotin orang Ya Lahir aja kita harus butuh bidan Yang artinya Saat lu lain nge-repotin orang Sebelum Sebelum lu mati Lu harus Bermanfaat untuk orang Jadi Definisi sukses menurut gue adalah Gue bisa jadi orang yang bisa Bermanfaat untuk orang Sebelum mati Simple Sesimpel itu Simple Tapi gak mau orang bisa ngelakuin Iya Gue sendiri juga belum nyadar Gue udah atau belum Dan lu gak peduli Gak peduli yang At least I try Karena gue Gue sangat Paham bahwa Tuhan gak buta Oke Sekali lagi ya Semesta itu Mah humoris ya Mah humoris Humoris sekali Kan tadi udah dibuktiin Orang yang gue Coba bantu Bisnis Tahu krispinya Ternyata yang punya tanah Dia Yang buyutnya Itu Itu gila Gue gak tau Iya Ternyata Gue gak tau Lid Kapan Kalau kata Fareza 14 Kapan ngajak Bang Gopar Turing bareng Sekenal gue Sama Gopar Dia tuh gak pernah Turing Satu dekade yang lalu Gak pernah Gue Turing Kalau dibayar Ites Kali gue harus bayar Gopar Untuk turing bareng Kecuali Johnny Walker Iya Johnny Walker Ada dikir turing ya Belum pernah loh Gue sama Gopar Turing Almost impossible Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Lid Terus Cis Cis Alis Santo Begitu banyaknya Cerita kehidupan Yang mungkin Lu bisa pahami Atau mungkin Lu bisa cerna Tapi mungkin Belasan tahun kemudian Lu bisa pahami Tapi yang pasti adalah Dia sudah mengalami itu semua Dan Dia disini Cuma sharing Apa yang pernah dia alami Bukan menggurui Tidak Tidak Sama sekali Gue paling takut Dianggap guru Gue takut Dan disini adalah Kita berdua Hanya pengen Ngobrol-ngobrol santai Sebagai teman lama Yang sebenarnya sudah satu dekade kenal Ya dan kali ini kita Loh kenapa bisa sedip ini ya Kenapa sebelum-sebelumnya Belum Gitu kan Jadi terima kasih buat Bang Joni Yang sudah Bikin kita akrab Bang Joni Lu nyanyar gak sih Gue tuh kenal Gopar Dari 2010 Sejak dia naik sepeda Unta Dan sekarang gue gak tau Mobilnya merek apa aja Dan baru ini gue bisa open Karena dari dulu gue selalu minder Kalau mau open apapun Anjing Gopar tuh hidupnya lebih keras Dari gue anjing Ngapain Kalau gue cerita Gue diketawain Tapi gara-gara Bang Joni Gue pede aja Mau diketawain atau enggak Bawa selamat Yang penting gue pulang lega Yang terpenting adalah Kitanya senang Kitanya riang Satu lagi Apa Pertanyaan terakhir buat gue Gimana tanggapan lu soal Jamed Wow Eh men Dia rumahnya itu di Darmawangsa Eh Depan hotel Darmawangsa Sebelah Pak JK Iya Dia sekaya itu Si Jamed Tapi Dia selalu takut Dianggap kayak Kenapa Karena Dia selalu merasa bahwa Apapun itu Bukan dia yang ngasilin Dia kerja di MBM Gaji UMR Waktu Bilang mau kerja di MBM Kita udah bingung Yakin lu mau gaji UMR Serius lu Lu gak kerja Cukup punya duit Tapi Jamed bilang bahwa Gak apa-apa mas Aku mampunya ini Untuk bekerja Yang bisa kuasain Oh good Apa sih yang kita bisa Harapin dari manusia Adalah manusia yang Tahan dengan godaan uang Tahan godaan fame Tahan godaan Pujian Jamed bisa ngelewatin itu semua Cakep ya Abisin dong Gue udah abis Oh Jadi Rit thank you banget Udah Udah ngobrol-ngobrol Thank you banget Sama kita Amin Dan buat teman-teman disini Terima kasih udah menyaksikan Ngobrak kali ini Bersama Bang Joni Bang Joni Bang Joni I love you Dan Sampai jumpa di Ngobrak berikutnya Gue Frenman pamit Alut Susanto pamit Salam Jemput Bye Sampai jumpa di Ngobrak